Desir Muyu mengelak dan mundur, tapi kali ini, begitu dia muncul, tujuh ular raksasa sudah meluncur dan muncul di bawah kaki Muyu. Mereka dengan kejam menggigit kepala Muyu. Muyu sekali lagi menggunakan formasi konstelasi timbal langit untuk menghindar, tetapi ular raksasa itu ada di mana-mana. Setiap kali Muyu muncul, mereka akan mengikutinya seperti bayangan dan selalu bisa melihat posisi Muyu. Sejak awal, Bai Jie hanya menggunakan diagram perubahan matahari Sumeru untuk bertarung dengan mereka. Dia belum pernah menggunakan kemampuan domainnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kemampuan domainnya. Namun, Muyu terkejut saat mengetahui bahwa domain yang digunakan Bai Jie kali ini sebenarnya adalah tujuh seni dunia bawah liar. Tujuh seni dunia bawah liar adalah wilayah utusan istana. Sebelum Muyu melangkah ke tahap kenaikan besar, utusan istana telah menempatkan Muyu dalam bahaya berkali-kali dan menyebabkan banyak masalah bagi Muyu, jadi dia memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap domain ini. Apa? Apakah kamu terkejut? Bai Jie melihat Muyu bingung dan tertawa. Dalam diagram perubahan matahari Sumeru, aku bisa mencuri domain semua orang. Muyu sedikit terkejut. Diagram perubahan matahari Sumeru tidak hanya dapat mengubah kehidupan dan tanah seseorang, tetapi juga dapat mencuri wilayah kekuasaannya. Artefak Dao ini sebenarnya sangat kuat. Merasa. Tujuh ular raksasa itu berputar-putar di udara dan menggigit Muyu dari berbagai sudut. Tujuh seni dunia bawah liar ditampilkan oleh Bai Jie, jauh melebihi kekuatan yang ditampilkan oleh utusan istana. Gigih setiap ular raksasa seperti bilah tajam yang menembus kehampaan. Pergerakan ular-ular itu juga sangat cepat. Namun, Muyu segera teringat bahwa jika diagram perubahan matahari Sumeru benar-benar dapat mencuri wilayah semua orang, maka Bai Jie pasti akan menggunakan hidup dan mati untuk menghadapinya dalam sekejap mata. Pasti ada batasan dalam hal ini. Dugaan Muyu benar. Jika diagram perubahan matahari Sumeru ingin mencuri domain seseorang, maka harus ada jejak orang lain terlebih dahulu. Sama seperti semua ras asing tahap kenaikan besar yang bertukar nyawa dengan manusia, setiap kota perlu diselimuti diagram perubahan matahari pencuri langit dan mengumpulkan semua jejak ras manusia. Domain yang dapat ditampilkan Bai Jie saat ini juga dimiliki oleh ras asing Great Ascension Stage. Namun meski begitu, Bai Jie dapat menampilkan setidaknya 50 kemampuan domain di bawah pengaruh diagram perubahan matahari Sumeru. Itu setara dengan satu orang yang harus menghadapi 50 ahli Great Ascension Stage sendirian. Metode mengerikan ini hampir tak terkalahkan. Sekarang setelah kamu mengetahui kekuatan diagram perubahan matahari Sumeru, apakah kamu masih berencana untuk melawan dengan keras kepala? Menyerah adalah pilihan terbaik Anda. Bai Jie berkata sambil tersenyum dingin. Menyerah tanpa perlawanan, saya tidak akan pernah mempunyai pemikiran seperti itu. Ekspresi Muyu serius, menghadapi tujuh keterampilan dunia bawah liar yang kuat, seluruh tubuhnya sudah bergema dengan pola susunan. Di bawah pengaruh Primal Yin dan Yang, pola susunannya dengan cepat memadat. Ketika tujuh keterampilan dunia bawah liar hendak menggigitnya, formasi dekat namun dunia terpisah telah menutupi tubuhnya, menghalangi tujuh keterampilan dunia bawah liar di luar. Pada saat yang sama, Muyu mengatupkan kedua tangannya. Kekuatan domain menyebar dari tangannya dan melonjak ke Primal Yin dan Yang. Kemudian, Primal Yin dan Yang dengan cepat mulai berevolusi. Pusat rotasi Primal Yin dan Yang sepertinya berisi dunia yang kabur. Domain, alam semesta kekaisaran. Desir. Raungan naga yang agung tiba-tiba meraung dari pusat Primal Yin dan Yang. Setelah itu, tujuh naga biru melingkari satu sama lain dan bergegas keluar dari Primal Yin dan Yang. Mereka dengan anggun terbang mengelilingi Muyu, kepala arogan mereka terangkat saat mereka memandang dengan jijik pada tujuh ular putih di depan mereka. Ketujuh naga biru ini memiliki penampilan seperti Dragon Finesse. Mengaum. Tujuh naga biru menghilang di udara dalam sekejap mata. Ketika mereka muncul kembali, mereka telah meraih tujuh inci dari tujuh ular raksasa. Kecepatan mereka tidak lebih lambat dari tujuh ular raksasa. Naga dan ular di udara terjerat dan saling mencabik. Aura kekerasan bertabrakan di udara dan meledak dengan dampak yang mengerikan. Awan di langit bahkan pecah, tidak mampu mengembun lagi. Merasa. Tujuh ular raksasa itu mengeluarkan desisan yang menyakitkan. Mereka sebenarnya dirugikan saat menghadapi tujuh naga biru. Mereka digigit oleh naga biru dan langsung terbelah menjadi dua. Ekspresi Bai Jie menjadi sangat suram. Ini adalah tujuh domen kepunahan dunia bawah liar. Mengapa kamu mengetahuinya juga? Apakah Anda diperbolehkan menggunakan domen orang lain? Primal Yindan yang di depan Muyu terus berputar. Dunia di pusat Primal Yindan yang melepaskan kekuatan tirani yang melilit tubuh Muyu. Muyu sudah terbang dan tiba di samping Bai Jie. Domen? Hancurkan galaksi. Tangan kanan Muyu mengepal. Tinjunya dipenuhi dengan kekuatan dahsyat yang beratnya jutaan kilogram. Seolah-olah tinjunya dapat menghancurkan galaksi dan menjungkir balikan gunung dan lautan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan yang dia tidak sabar untuk melepaskannya. Ledakan. Tinjunya menghantam Bai Jie, tapi cahaya bintang di sekitar Bai Jie juga berkumpul di tangan kanannya. Dia dengan paksa bentrok dengan tinju Muyu. Dua kekuatan yang kuat dan menakutkan itu berbenturan, menyebabkan udara menjadi sangat panas. Siyu. Muyu mundur. Dia merasakan tangan kanannya mati rasa. Meskipun Yu Tian Kun menggunakan domen Raja Iblis Keraputi dengan kekuatan yang besar, dibandingkan dengan Bai Jie, itu masih kurang. Kekuatan Bai Jie bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan dengan kekerasan. Tinju Bai Jie bertabrakan dengan tinju Muyu, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Saat Muyu mundur, Bai Jie mengambil langkah maju dan terus mengejar Muyu. Kekuatan jiwanya membentuk busur merah darah yang menakutkan di sekujur tubuhnya. Saat busur berwarna merah darah ini muncul, ratapan dan lolongan hantu bisa terdengar. Seolah-olah busur berwarna merah darah ini dimurnikan dari roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Setiap busur berwarna merah darah ini ditarik sepenuhnya. Panah berwarna merah darah secara bertahap terbentuk dan ditembakkan ke arah Muyu dari segala arah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Muyu menginjak tanah dan dengan cepat menghindar. Tujuh naga azure juga tersapu. Mulut mereka tiba-tiba mengeluarkan napas, bertemu langsung dengan busur dan anak panah. Namun, nafas ketujuh naga azure meledak di busur dan anak panah dan langsung dihancurkan oleh busur dan anak panah. Busur dan anak panahnya juga dengan cepat menembus tujuh naga azure, meninggalkan lubang besar. Bang, tujuh naga hijau terkoyak pada saat bersamaan. Domain Muyu telah rusak. Bai Jie sudah tiba di samping Muyu. Palu perang Sol Kui muncul di tangannya dan menghantam Muyu. Muyu merasakan tekanan besar. Penghangat ini bahkan lebih sombong di tangan Bai Jie. Dia merasa seolah-olah ada gunung yang menimpanya. Dengan tergesa-gesa, domain Yu Qian Kun diluncurkan kembali. Domain, naik turunnya tuanku. Meskipun Muyu tidak dapat menggunakan 50 domain seperti Bai Jie, sejak dia memahami kembali domain Yu Qian Kun, dia mampu mengendalikan semua domain yang pernah dia lihat sebelumnya. Dia menguasai domain paling kompleks dan misterius. Karena waktu terbatas, dia menggunakan Yu Qian Kun untuk memahami domain yang pernah dia lihat atau gunakan sebelumnya. Keempat Raja Fei telah menyegel domain mereka dalam harta karun mereka untuk digunakan Muyu. Oleh karena itu, Muyu juga mengendalikan domain keempat Raja Fei. Rune Chaotik Yin dan Yang muncul. Ketika Muyu menggunakan domain orang lain, dia menggunakan teknik arai untuk mensimulasikannya. Rune membentuk gelombang yang melindunginya. Saat palu perang raksasa Bai Jie jatuh, seolah-olah ia menabrak lautan yang bergejolak. Hal ini mendapat perlawanan yang besar. Huala! Namun, kekuatan Bai Jie melebihi imajinasi Muyu. Meskipun palu perangnya dihalangi oleh domain naik turunnya tuanku, kekuatan palu perang itu sepertinya tidak ada habisnya. Itu dengan kuat menolak naik turunnya domain tuanku dan menerobosnya. Pedang bayangan Muyu mengumpulkan aura pedang tajam untuk memblokir palu perang. Karena domain naik turunnya tuanku, palu perangnya melambat. Dia nyaris tidak berhasil memblokirnya. Namun, panah berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya di udara membuat Muyu tidak mungkin bisa membebaskan dirinya. Aura pedangnya menembus panah darah yang tak terhitung jumlahnya, tapi anak panah masih menembus bahunya. Dia dikirim terbang. Dia menghantam tanah dan menciptakan kawah yang dalam. Kamu masih terlalu lemah. Bai Jie mencibir. Bayangan hantu melayang-layang. Mereka membentuk cakar hantu tajam yang menghantam Muyu. Bang! 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 Tanahnya meledak. Semua cakar hantu mendarat di Muyu tanpa kecuali. Muyu memuntahkan setegup darah. Dia dikirim jauh ke dalam tanah. Orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Suai kecil meringkuk dipelukan Muyu untuk membantu memblokir serangan dan menyembuhkan luka Muyu. Muyu terengah-engah. Beberapa tulang rusuknya patah. Dia bergabung menjadi muling. Aliran vitalitas yang tak ada habisnya mengalir keluar dari muling. Pada saat yang sama, energi roh hitam dan putih di tubuhnya sekali lagi bekerja pada lubang berdarah di bahunya. Saat ini, Bai Jie sudah menyusul. Dia membuka tanah dengan telapak tangan dan melemparkan muling ke udara. Di saat yang sama, cahaya bintang yang dibentuk oleh kekuatan jiwanya membentuk sangkar untuk menjebak muling. Muyu hanya bisa keluar dari muling. Aura pedangnya tersapu lagi dan menghindari cahaya bintang. Bang! Muyu terkena angin telapak tangan Bai Jie lagi dan terlempar sejauh 10.000 meter. Pada saat ini, Muyu dengan paksa menggunakan Imperial Universe Domain. Dia telah menggunakan banyak energi roh di tubuhnya. Jika dia dipukul seperti ini, dia pasti akan dikalahkan oleh Bai Jie. Kamu benar-benar sulit dikunyah. Kamu tidak mati bahkan seperti ini. Lumayan. Bai Jie tidak perlu menggunakan banyak usaha untuk menekan yang lain. Namun, ketika dia bertemu Muyu yang juga bisa menggunakan domain orang lain, dia harus berusaha keras. Tapi ini adalah akhir bagimu. Bai Jie mencibir. Kekuatan jiwa putihnya sekali lagi menutupi langit dan menghantam Muyu. Kali ini, Muyu yang terluka parah tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Muyu juga tidak puas. Dia baru saja memahami esensi sebenarnya dari dominasi Imperial Universe. Dia tidak menyangka akan menghadapi lawan tangguh seperti itu dalam pertarungan pertamanya yang sebenarnya. Bai Jie, yang memiliki diagram pergeseran matahari sumeru, menekannya dengan sangat buruk. Dia tidak bisa melawan Bai Jie saat dia berada di dalam harta Dao Bai Jie. Kekuatan jiwa Bai Jie telah turun. Namun, saat ini, kekosongan itu beriak. Setelah itu, sebuah gunung megah menghancurkan ilusi tersebut. Aura agung sekali lagi memadat. Gunung itu menjadi guru surga dan menabrak kekuatan jiwa Bai Jie. Ekspresi Bai Jie sedikit berubah. Dia segera mundur. Dia benar-benar merasakan sedikit ancaman dari aura ini. Kamu tidak boleh menyakiti orang lain. Seluruh tubuh Tian Ran berkedip-kedip dengan cahaya kemasan samar. Puncak reinkarnasi tumpahan langit di tangannya memancarkan aura yang kuat. Itu secara paksa merobek lubang ilusi dan bergegas ke sini. Puncak reinkarnasi tumpahan langit. 1.152 Puncak reinkarnasi kelahiran surgawi juga merupakan artefak Dao yang kuat. Itu telah digunakan oleh Feng Haushen untuk menekan Raja Iblis Laut, tapi itu jatuh ke tangan Mu Yu secara tidak sengaja. Mu Yu telah memberikan gunung seperti surga ini kepada Tian Ran. Tian Ran mengandalkan puncak reinkarnasi kelahiran surgawi untuk mencapai tahap kenaikan besar. Jika dia ingin melawan diagram pergeseran matahari sumeru, dia harus menggunakan artefak Dao yang levelnya sama. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Jika saya tidak salah, Yin dan yang kacau dari puncak reinkarnasi kelahiran surgawi tidak ada di tangan Anda. Bagaimana artefak Dao yang telah kehilangan Yin dan yang kacau bisa melawanku? Bai Jie menatap gunung di tangan Tian Ran. Meski dia waspada, dia tidak takut. Dia bahkan mengungkapkan sedikit ejekan. Aula Arai dan Kuali pembuka reruntuhan juga merupakan artefak Dao yang sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat digunakan dengan santai karena mereka harus menjaga susunan pelindung surga ketiga. Tanpa kekacauan Yin dan yang untuk mendukung puncak reinkarnasi kelahiran surgawi, itu setara dengan kehilangan jiwanya. Ia tidak bisa menggunakan teknik mantra yang paling efektif. Ini bukanlah pertarungan satu orang sejak awal. Udara kembali beriak. Suara mantap Cheng Yan terdengar dari kehampaan. Kemudian, cahaya tajam melintas di udara dan muncul di samping Mu Yu. Dia membantu Mu Yu berdiri. Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Mu Yu berdiri. Masih terlalu sulit baginya untuk menghadapi Bai Jie sendirian. Kalian semua di sini. Mu Yu menyeka darah dari sudut mulutnya. Matanya masih dipenuhi dengan niat bertarung yang menggigit. Tian Ran menggunakan puncak reinkarnasi kelahiran surgawi untuk menemukan kita. Dia mengandalkan hubungannya dengan pedang surgawi, kata Cheng Yan. Luo Sang dan Xiang Nan juga muncul. Mata mereka berkilat kebencian. Tidak peduli siapa orang itu, mereka semua memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan terhadap Bai Jie. Bersama, Luo Sang bertanya. Bersama, Mu Yu mengangguk. Bersama, kata Tian Ran. Xiang Nan dan Cheng Yan sedikit mengangguk. Wajah mereka dipenuhi dengan niat bertarung yang kuat. Lima pedang surgawi melesat melintasi langit, memancarkan cahaya pedang yang dingin. Kekosongan itu sepertinya bergetar. Erosi murni Cheng Yan, surga terbakar Luo Sang, pengamatan bintang Xiang Nan, bayangan terbelah Mu Yu, dan embun abadi Tian Ran. Dari sembilan pedang surgawi, lima di antaranya dikumpulkan. Setiap pedang surgawi diliputi dengan kecemerlangan khusus, menerangi seluruh langit. Ada hubungan halus di antara mereka. Mereka bersenandung perlahan, dingin dan keras. Hati-hati, dia memiliki artefak dao dan sangat kuat, kata Mu Yu. Tak satupun dari mereka yang cocok dengan Bai Jie dalam pertarungan satu lawan satu. Satu-satunya kesempatan mereka adalah bekerja sama. Namun, meski mereka bekerja sama, peluang mereka menghadapi Bai Jie masih kecil. Ini karena artefak dao Bai Jie dapat mencapai tingkat pertukaran matahari pencuri langit, yang dengan kuat menekan semuanya. Namun, tidak satupun dari mereka mau mundur. Mereka tidak punya alasan untuk mundur. Mereka hanya bisa bertarung. Ayo mati bersama. Dengan cara ini, aku tidak perlu membunuhmu satu per satu. Bai Jie berkata sambil tersenyum sinis. Busur merah darah sekali lagi berubah menjadi puluhan ribu anak panah di langit. Setiap anak panah terbentuk dari roh kebencian yang terperangkap. Roh-roh yang kesal ini tersegel di dalam anak panah dan telah kehilangan rasionalitasnya. Kebencian mereka berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Mereka hanya ingin menerobos penghalang dan membunuh semua orang di depan mereka. Siyu, siu, siu. Hujan anak panah memenuhi langit. Puluhan ribu anak panah menembus kehampaan, meninggalkan suara mendesis yang menakutkan. Mereka meledak dan mengamuk, membawa gelombang kekuatan jiwa berwarna merah darah. Mereka bercampur dengan cahaya bintang dari diagram perubahan matahari sumeru, mengelilingi muyu dan yang lainnya. Namun, lima pedang surgawi melesat ke langit pada saat yang sama, membawa puluhan ribu cahaya pedang. Mereka mengaduk-aduk langit dari lima arah berbeda, seolah-olah ingin membuat lubang di langit. Angin bertiup dan awan melonjak. Lima arah pusaran air seakan ingin menghancurkan seluruh langit. Lima pedang ki tiba-tiba menebas. Langit dan bumi diterangi oleh pedang ki. Pedang ki yang kuat tersapu. Pedang ki yang agung langsung menghancurkan panah darah yang pekat dan menembak ke arah Bai Jie. Lima pedang surgawi itu seperti senjata ilahi yang abadi. Mereka menyapu sinar cahaya, seolah ingin mengusir kegelapan dunia. Ledakan. Lima pedang surgawi tiba-tiba menebas tubuh Bai Jie. Pedang ki yang kejam meledak dengan Bai Jie sebagai pusatnya. Auranya menyebar hingga puluhan ribu mil. Semua tumbuhan langsung hancur. Di kota-kota di lapisan ketiga benua. Manusia yang diperbudak melihat pertempuran di langit berbintang dengan kaget. Mereka dihubungkan oleh diagram perubahan matahari sumeru. Seolah-olah mereka secara pribadi menyaksikan pertempuran yang sangat sengit ini. Lima pedang surgawi milik Jian Ying Chen Feng sangat agung dan mendominasi. Mereka tak terhentikan, menyulut semangat juang di hati semua budak. Pedang surgawi menunjukkan kekuatannya dan menyapu bersih semua kejahatan di dunia. Bunuh dia dan kembalikan lapisan ketiga surga kekejayaannya. Bunuh ras aneh itu. Semua orang yang diperbudak mulai berteriak dengan gila-gilaan. Bai Jie telah membawa sekelompok ras aneh yang jelek untuk menempati seluruh lapisan ketiga surga. Dia memperlakukan mereka seperti hewan ternak dan menyiksa mereka setiap hari. Mereka telah menjadi sumber kekuatan bagi ras-ras aneh. Mereka sudah lama ingin melawan, tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sekarang karena Dewa Sejati tidak ada di sini, satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka adalah murid Dewa Sejati. Tanda pisah-tanda pisah. Di gurun, terjadi serangkaian ledakan memekarkan telinga yang tak ada habisnya. Sosok Bai Jie juga tenggelam dalam asap dan cahaya yang tak ada habisnya. Kekuatan ilahi dari pedang surgawi sangat besar dan perkasa saat menebas dunia. Semua orang berharap iblis yang memperbudak umat manusia ini akan dieksekusi di tempat. Namun, Bai Jie hanya menyeringai menghina. Tubuhnya tiba-tiba keluar dari pusat ledakan. Dia memegang tombak putih di tangannya dan menyapukannya, menyapu bersih kekuatan lima pedang surgawi. Terlalu lemah, dengan sedikit keahlianmu, bagaimana kamu bisa melawanku? Bai Jie tertawa, dia berdiri di kehampaan dan menatap kelompok lima orang muyu. Bukan hanya mereka, tapi semua budak di tiga benua yang menyaksikan pertempuran ini juga ketakutan setengah mati. Kekuatan Bai Jie terlalu kuat. Menghadapi kekuatan pedang surgawi yang bisa menghancurkan dunia, dia sebenarnya aman dan sehat. Murid Dewa Sejati sebenarnya tidak mampu mengalahkannya. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Bai Jie, lalu siapa di surga lapisan ketiga yang bisa? Bai Jie berteriak keras. Cahaya bintang kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk cakar hantu yang layu. Cakar hantu yang tajam melintas di kehampaan dan menyapu kelompok muyu. Pengejaran asal semesta. Domain di sekitar Cheng Yan tampaknya telah tersapu oleh riak, dan semua cakar hantu yang dekat dengannya terdistorsi oleh domainnya. Mereka mengepung pedang langit, dan semua kekuatan jiwa juga terdistorsi. Mereka terpaksa berputar di sekitar pedang langit. Pengejaran asal alam semesta, wilayah kekuasaan Tuan Roh Jin Yu Meng. Itu bisa secara paksa mengendalikan semua serangan di tangannya, mencegahnya digunakan. Kemarahan yang membakar surga. Seluruh tubuh Luo Sang ditutupi oleh api emas yang marah. Api emas ingin membakar semua kejahatan di dunia. Nyala api membentuk lautan api. Semua cakar hantu yang mencapai lautan api tersulut oleh api. Mereka terbakar dengan ganas dan gila-gilaan, tidak mampu mendekati Luo Sang. Kemarahan yang membara di surga, wilayah kekuasaan Tuan Roh Huo Yu Meng. Di dalam wilayah kekuasaannya, tidak ada apapun yang tidak bisa dibakar. Bahkan air pun bisa tersulut. Pelepasan pasir yang menyebar di bumi. Pasir di sekitar siang nan menutupi cakar hantu. Secara bertahap menyelimuti gosklau yang mendekat dan mengubahnya menjadi bagian dari pasir. Kekuatan gosklau berangsur-angsur melemah, dan tidak bisa maju lebih jauh. Elemen pasir yang menyebar di bumi, wilayah kekuasaan Dewa Roh Huo Yu Meng. Di dalam wilayah kekuasaannya, semuanya akan berubah menjadi pasir dan berada di bawah kendalinya, termasuk energi roh. Bersihkan dunia teratai. Seluruh tubuh Tian Ran ditutupi oleh teratai emas. Dia seperti seorang Dewi di tengah-tengah teratai, tidak ternoda oleh lumpur. Teratai itu perlahan berputar dan mekar dengan cahaya keemasan yang menyelaukan. Saat cakar hantu menyentuh teratai emasnya, mereka hanya mengeluarkan tangisan pelan. Mereka tidak dapat menembus penghalang teratai. Selesaikan dunia teratai, Tian Ran memahami wilayah kekuasaannya sendiri dengan bantuan puncak reinkarnasi penyebaran surga. Di dalam wilayah kekuasaannya, tidak ada yang bisa mendekatinya dan menyakitinya. Bisa dikatakan itu adalah pertahanan mutlak. Hidup dan mati mendominasi langit dan bumi. Cahaya hitam dan putih keluar dari mata Muyu dan mengelilingi sekitarnya. Cahaya hitam dan putih menyelimuti cakar hantu yang masuk dan kemudian menelannya. Hidup dan mati dalam sekejap mata. Cakar hantu tidak bisa lepas sama sekali. Cakar hantu yang dipanggil oleh Bai Jie hancur dalam sekejap. Kekuatan jiwanya yang kuat memadatkan cakar hantu yang menutupi langit. Tapi melawan Muyu dan kakak senior yang sama kuatnya, cakar hantu ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Namun, Bai Jie melambaikan tangannya lagi dan seluruh cahaya bintang berubah arah. Dia tersenyum kejam dan berkata, kalian tidak pernah tahu apa domainku, kan? Muyu dan yang lainnya benar-benar tidak tahu. Dari dulu hingga sekarang, Bai Jie mengandalkan lukisan pergeseran matahari Sumeru. Bahkan ketika dia menggunakan domainnya, dia mengandalkan lukisan pergeseran matahari pencuri langit untuk menggunakan domain orang lain. Tidak peduli apa domainmu, kamu pantas mati. Siang Nan meraung dengan niat membunuh. Badai pasir yang dahsyat bergulung ke segala arah, dan semua cakar hantu hancur olehnya. Dia memegang pedang pengamat bintang dan menebas ke arah Bai Jie. Badai pasir mengelilingi pedang surgawi, dan itu tidak dapat dihentikan. Aku akan membiarkan kalian memahami kehilanganmu. Domainku disebut langit putih tanpa batas. Bai Jie mencibir. Kekuatan jiwa yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya dan menutupi semua orang. Jurang hutan belantara yang awalnya saling bersilangan telah menghilang. Mu Yu dan yang lainnya hanya merasakan kilatan cahaya di depan mata mereka sebelum mereka tenggelam ke dalam kehampaan. Kekosongan itu tertutup kabut putih yang luas. Mereka tidak dapat melihat akhirnya. Yang membuat hati mereka semakin berdebar-debar adalah dihamparan kabut putih yang luas ini. Wilayah kekuasaan mereka justru melahirkan rasa ketidakberdayaan. Seolah-olah wilayah kekuasaan mereka telah tenggelam ke laut seperti batu yang dilempar ke laut. Domainnya, langit putih tanpa batas, melemahkan semua serangan. Pedang pengamat bintang Siang Nan sudah setengah jalan ketika dia merasa seperti sedang menebas udara tipis. Pedang ki ada di depan Bai Jie. Bai Jie hanya mengulurkan tangannya dan meraih pedang pengamat bintang milik Siang Nan. Suara mendesing. Mu Yu, Cheng Yan, dan pedang surgawi lainnya tiba dan menebas Bai Jie dari berbagai arah. Namun, Bai Jie tampaknya telah menumbuhkan empat tentakel jelek. Seolah-olah dia mempunyai enam lengan. Dia dengan mudah meraih pedang surgawi Mu Yu dan yang lainnya. Kalian masih terlalu lemah. Aku tidak perlu menggunakan lukisan pergeseran matahari sumeru untuk menghadapimu. 1153 Tentakel Bai Jie dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka dengan kuat meraih lima pedang surgawi milik Mu Yu. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya yang kuat mengunci pedang surgawi, membuat Mu Yu dan yang lainnya tidak mungkin mengambil pedang surgawi. Kali ini, tanpa pedang surgawi, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Bai Jie mencibir. Kekuatan jiwanya seperti tali, mengikat sepenuhnya lima pedang surgawi. Dia kemudian memanggil cahaya bintang dari kehampaan, menyegel hubungan antara pedang surgawi dan pedang surgawi. Biasanya, mereka mengandalkan pedang surgawi di tangan mereka untuk menggunakan sembilan panduan pedang surgawi untuk mengalahkan lawan mereka. Bagi mereka, pedang surgawi bagaikan cakar dan taring harimau. Bisa dibayangkan betapa pentingnya pedang surgawi mereka. Semua manusia yang menyaksikan pertempuran ini merasakan hati mereka menjadi dingin. Semua orang tahu bahwa Jian Ying Chen Feng paling terkenal karena sembilan pedang surgawinya yang kuat. Ketika pedang surgawi menunjukkan kekuatan mereka dan menyapu dunia, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Di tangan murid-muridnya, pedang surgawi juga menunjukkan niat pedang yang kuat. Tapi sekarang, pedang di tangan mereka telah diambil. Mungkinkah surga benar-benar ingin semua manusia di tiga benua mati? Setiap manusia yang diperbudak, dari tua hingga muda, semuanya merasa kecil hati. Meskipun keempat murid Jian Ying Chen Feng cukup kuat sehingga tidak ada seorang pun di tiga benua yang bisa menandingi mereka, menghadapi pemimpin ras aneh, Bai Jie, bahkan pedang surgawi telah diambil. Pertarungan ini terlalu sulit. Tapi Muyu dan yang lainnya tidak panik. Mereka hanya menatap Bai Jie dengan dingin. Muling milik Muyu perlahan berubah, membentuk bentuk pedang yang sama dengan pedang bayangan. Dengan pedang di hatiku, semuanya adalah pedang. Muyu menyapu muling di tangannya. Cahaya pedang berdesir, dipenuhi dengan kehidupan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Roh Logam Cheng Yan juga berubah menjadi pedang panjang berwarna abu-abu. Tangan luosang memegang cahaya pedang menyala yang terkondensasi dari api. Pedang siang nan seperti berlian, bersinar dengan kilau kemasan, berat dan kokoh. Hal terkuat tentang saudara-saudara ini bukan hanya pedang surgawi di tangan mereka, tetapi juga sembilan panduan pedang surgawi yang mereka warisi dari Jian Ying Chen Feng. Selama masih ada pedang di hati, semuanya adalah pedang. Masing-masing dari mereka memegang pedang kuat mereka sendiri. Saat mereka mengayunkan pedang, niat pedangnya sangat menakjubkan. Itu berkembang menjadi momentum pedang dari sembilan panduan pedang surgawi. Bentuk pedang itu mengalir di udara. Sinar pedang menebas dengan kekuatan yang tak terhentikan. Suara mendesing. Kali ini, hanya Muyu dan tiga murid lainnya yang bergegas. Kehendak pedang di tangan mereka bertabrakan dan saling melengkapi, membentuk pedang ki yang sangat kuat. Pedang ki sekali lagi memunculkan hamparan kabut putih yang luas, berjatuhan ke atas dan ke bawah, dengan ganasnya bergegas menuju alam putih. Namun, wilayah Bai Jie membuat mereka berempat merasa tidak bisa menggunakan kekuatan mereka. Pedang mereka sangat kuat, tetapi ketika mereka menebasnya, pedang mereka menjadi lemah. Ketika pedang itu mencapai Bai Jie, Bai Jie mengangkat tangannya dan melarutkan pedang mereka. Di wilayahku, semua seranganmu tidak berguna. Enam tentakel di punggung Bai Jie terangkat tinggi, masing-masing meraih pedang surgawi. Namun, seranganku nyata. Suara mendesing. Bai Jie maju selangkah, dan enam tentakel di belakangnya mencengkeram pedang surgawi. Mereka menyapu niat pedang dan menebas mereka berempat. Pang, 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 pang. Muyu dan yang lainnya ingin memblokir Bai Jie, tetapi ketika mereka mengangkat tangan, mereka menyadari bahwa pedang Bai Jie tidak dapat dihentikan. Rasanya seperti sebuah gunung runtuh, menghantam lengan mereka. Lengan mereka terasa sakit saat mereka terjatuh. Entah itu Cheng Yan, Luo Sang, atau Siang Nan, mereka semua memuntahkan setegup darah. Darah melayang di udara, dan itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Hal itu tercermin di mata para budak manusia di kota. Bai Jie seperti dewa yang tidak terkalahkan. Dia membuat manusia merasa putus asa. Kalian semua, serahkan dirimu. Lima pedang surgawi Bai Jie menebas mereka lagi, tapi Tian Ran telah menyulap empat rata emas, menyelimuti Muyu dan yang lainnya. Pada saat yang sama, serangan kuat Bai Jie menghantam klir lotus milik Tian Ran. Wajah Tian Ran memucat, dan darah merembes dari sudut mulutnya. Klir lotus miliknya memiliki pertahanan mutlak, tetapi hanya efektif melawan orang dengan level yang sama. Melawan serangan kuat Bai Jie yang tak terhentikan, ia masih tidak mampu memblokirnya. Saya mendengar bahwa Anda adalah putri Jian Ying Chen Feng. Anda memang memiliki beberapa keterampilan, tetapi Anda tidak berada pada level yang sama dengan saya. Bagaimana Anda akan menghentikan saya? Bai Jie menebas klir lotus milik Tian Ran lagi. Tian Ran, lepaskan klir lotus. Teriak Muyu. Dia sangat cemas. Dengan tingkat kultifasi Tian Ran saat ini, terlalu berlebihan baginya untuk menggunakan domain pertahanan absolut seperti klir lotus. Domain ini setara dengan Tian Ran yang menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu semua orang memblokir serangan Bai Jie. Tian Ran mengatupkan giginya dan berkata dengan tegas, Aku akan melindungi semua orang. Pang! Tian Ran menerima serangan lagi dari Bai Jie, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Dia berteriak, dan cahaya kemasan di tubuhnya bersinar terang. Klir lotus membawa semua orang dan mundur. Domain ini terlalu kuat. Tian Ran, jangan gegabuh. Muyu memuntahkan darah di mulutnya. Rimal Yin dan yang di depan dadanya sudah mulai beredar. Matanya dipenuhi tanda hitam dan putih. Domain Yu Qian Kun sekali lagi beredar dari tubuhnya. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu Cheng Yan atau Luo Sang, mereka berdua terluka parah. Mereka berdiri bersama sekali lagi, menghadap Bai Jie bersama. Apapun yang terjadi, kita harus membunuh orang ini. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Cheng Yan berkata dengan suara yang dalam. Semua orang memahami logika ini, tetapi domain Bai Jie tidak hanya kuat, dia bahkan memiliki diagram perubahan matahari sumeru di tubuhnya. Belum lagi, bahkan pedang surga telah diambil olehnya. Huff, apakah kalian masih berjuang? Bai Jie tidak memberi Muyu dan yang lainnya kesempatan untuk bernapas. Cahaya bintang yang memenuhi langit bercampur dengan aura mengerikan runtuh, menelan semua orang. Bang! Semua orang dikirim terbang sekali lagi. Tubuh mereka mengalami dampak yang sangat hebat. Darah di tubuh mereka terbalik, seolah-olah akan meledak. Berikan aku waktu. Muyu menstabilkan tubuhnya di udara dan berteriak. Kekuatan domain di tubuhnya beredar dengan cepat, berkumpul di primal yin dan yang di depan dadanya. Selama dia diberi waktu, dia akan dapat menggunakan rune domain dan menemukan kelemahan domain tersebut. Di masa lalu, ketika dia menggunakan Yu Qian Kun, domain banyak orang dapat mencakupnya dalam waktu singkat. Namun, menghadapi Bai Jie yang kuat, tidak mudah mengendalikan domain ini. Baiklah. Cheng Yan dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Mereka melindungi Muyu di belakang mereka. Cahaya pedang di tubuh mereka mekar sekali lagi saat mereka menyerang Bai Jie. Saat ini, Marsikal kecil juga melompat keluar. Dia dengan marah menatap Bai Jie dan berteriak, Hantu putih kecil, kamu bahkan berani mencuri pedangku. Tubuh Marsikal kecil tanpa sadar bersinar dengan cahaya putih. Cahaya berkumpul di udara dan membentuk pedang. Seolah-olah niat pedang yang kuat hendak keluar dari tubuhnya. Lalu, dia berteriak dengan suara kekanak-kanakan. Serangan di belakang Bai Jie tiba-tiba berhenti. Lima pedang surga yang ditangkap oleh tentakel Bai Jie mulai mengeluarkan sedikit ritme. Seolah-olah mereka merespons Marsikal kecil. Seolah-olah mereka tidak sabar untuk kembali ke tangan Marsikal kecil. Pedang surga yang awalnya disegel oleh Bai Jie menunjukkan tanda-tanda akan lepas. Memadamkan, 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 memadamkan. Lima pedang surga menghilang ke dalam tentakel Bai Jie dan melebur ke dalam kehampaan. Ketika Bai Jie bereaksi, lima pedang langit telah muncul di bawah kaki Marsikal kecil. Kelima gagang pedang langit saling berhadapan dengan ujung menghadap keluar, membentuk sebuah cakram. Marsikal kecil berdiri di gagangnya dengan tangan dipinggang. Dia dengan bangga berkata, Hantu putih kecil, pedang langitku, dengarkan aku. Kamu punya keinginan mati. Tubuh Bai Jie berkelebat. Dia mencoba meraih Marsikal kecil, tetapi Marsikal kecil berubah menjadi manusia. Kaki kecilnya menginjak gagang pedang, dan lima pedang langit segera berputar. Mereka membentuk piringan tajam yang menembus kekosongan dan pergi menemui Bai Jie. Pang! Marsikal kecil dikirim terbang. Dia jatuh ke dalam kehampaan. Wajahnya tertutup debu. Lima pedang surga tersebar. Dia tidak bisa memblokir serangan Bai Jie. Untungnya, Cheng Yan dan yang lainnya telah memegang pedang surga lagi. Pedang surga mengeluarkan cahaya pedang yang mencapai langit. Mereka berempat menjalin bayangan pedang di depan dada mereka untuk membentuk angin pedang yang kuat. Dengan Muyu sebagai pusatnya, itu melindunginya. Kamu mencoba memukul batu dengan telur. Apakah kamu masih keras kepala? Bai Jie dengan dingin tersenyum dan menyapu lagi. Wajah Cheng Yan dan yang lainnya berubah. Mereka merasa seolah-olah ada batu raksasa yang menghantam dada mereka. Darah di tubuh mereka bergolak. Ledakan. Mereka terlempar lagi, tapi serangan Bai Jie mengikuti mereka seperti bayangan. Serangan Cheng Yan dan yang lainnya tidak dapat mempengaruhi Bai Jie di area ini, tapi serangan Bai Jie sendiri nyata. Tunggu. Xiao Suai mendarat di bahu Muyu dan buru-buru berteriak. Bai Jie berhenti dan dengan dingin menatap Cheng Yan dan yang lainnya. Seorang penghangat muncul di tangannya. Penghangat itu sangat kuat. Itu menimpa mereka. Puff. Cheng Yan dan yang lainnya batuk darah lagi, tapi mereka bertahan. Mereka hanya bisa mengandalkan Muyu. Mereka menaruh semua harapan mereka pada Muyu. Semua manusia yang diperbudak di tiga benua menyaksikan pertempuran ini. Mereka mengkhawatirkan mereka berlima. Mereka berdoa untuk mereka dalam hati. Nasib mereka bergantung pada pertempuran ini. Istirahatlah untukku. Bai Jie mraung. Palu perang di tangannya terangkat tinggi. Palu itu membawa serta suara angin dan guntur. Itu menimpa Muyu dan yang lainnya. Kekuatan palu itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, Cheng Yan dan yang lainnya tidak dapat memblokirnya. Namun, aura domain yang kuat tiba-tiba mengalir keluar dari kekacauan Yin dan yang di depan dada Muyu. Itu bergema di mana-mana. Kemudian, Rune jatuh dan melindungi Cheng Yan dan yang lainnya. Ketika palu perang Bai Jie yang sangat sombong itu jatuh, ternyata palu itu telah hancur menjadi spons yang lembut. Kekosongan putih imperial universe. Muyu tiba-tiba membuka matanya. Cahaya hitam putih di matanya terus berkedip. Dia memandang Bai Jie dengan ketenangan yang tiada taraf. Domainnya terus menembak, melawan domain Bai Jie. Ia bahkan bergabung dengan domain Bai Jie dan memblokir penghasut perang Bai Jie yang sangat arogan. Bagaimana ini mungkin? 1154 Wajah Bai Jie sangat suram. Dia memikirkan kembali pertempuran tadi. Segala macam fenomena aneh muncul di tubuh Muyu. Dari keputusasaan Deadwood Evergreen Muyu hingga domain Raja Fei, Bai Jie selalu berpikir bahwa Muyu telah menggunakan Leontine Diok dan yang lainnya untuk menampilkan domain mereka. Ini karena para ahli panggung Daceng dapat menggunakan domain orang lain. Selama Deadwood Evergreen dan Raja Fei lainnya menyegel domain mereka untuk Muyu, Muyu akan dapat menampilkan domain mereka. Namun, sejak Muyu menampilkan domain Bai Jie, Bai Jie sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bai Jie tidak bisa menyegel domainnya dan memberikannya kepada Muyu. Muyu tidak menggunakan harta ajaib untuk menampilkan wilayah kekuasaannya. Dia menyalin domain orang lain. Harus diketahui bahwa meskipun Bai Jie bisa menggunakan domain spirita lain, itu karena dia memiliki diagram perubahan matahari sumeru. Dia bisa mencetak aura rakyatnya sendiri, tapi prasyaratnya adalah para spirita itu harus rela menyerahkan auranya. Dia tidak seperti Muyu yang hanya membutuhkan sedikit waktu untuk menampilkan domain orang lain. Apa domainmu? Bai Jie bertanya dengan dingin. Aku tidak akan membiarkanmu mati karena mengetahui hal itu. Muyu tidak suka memberi tahu lawannya tentang latar belakangnya. Tidak perlu melakukan itu. Tidak apa-apa asalkan dia tahu kartu asnya sendiri. Mengapa menjelaskannya kepada lawannya? Formasi rune di tubuhnya melonjak lagi. Domain Yu Tian Kun telah mencakup Cheng Yan dan yang lainnya. Itu adalah domain yang sama. Kali ini, Muyu dan yang lainnya tidak lagi merasa tidak berdaya. Dia mengendalikan domain Bai Jie, yang setara dengan melumpuhkan domain Bai Jie secara langsung. Ada domain kuat dan lemah. Bahkan jika kamu bisa menggunakan domainku, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Tatapan Bai Jie sangat kejam saat dia melihat ke arah Muyu. Palu perang di tangannya telah berubah menjadi tombak dan menusup ke arah Muyu. Tombak panjang yang terkondensasi dari cahaya bintang ini menimbulkan gelombang udara yang dahsyat, seolah-olah udara dikompresi dengan cepat. Ujung tombaknya sangat tajam, bahkan mampu mengubah debu menjadi ketiadaan. Kekosongan itu bergetar sekali lagi, seolah-olah langit akan runtuh. Suara gemuruh terdengar tak henti-hentinya, menyebabkan jantung semua orang berdebar. Tombaknya menusuk, ketajamannya tak terbendung. Muyu dan yang lainnya memegang pedang surgawi lagi. Pedang surgawi bersinar terang. Maksud pedang dari lima pedang surgawi berkumpul dan membentuk sebuah titik yang berisi niat membunuh yang tak ada habisnya. Mereka berlima memiliki gagasan yang sama. Lima pedang surgawi terhubung pada saat ini. Pedang itu bersenandung dan berbenturan dengan tombak Bai Jie. Ledakan. Aura destruktif muncul sekali lagi. Asap dan debu mengepul, dan sinar cahaya bersinar terang. Aliran energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya tersapu, menimbulkan suara-suara yang menggemparkan bumi. Muyu dan yang lainnya terbang mundur beberapa ratus meter, dan Bai Jie juga mundur beberapa puluh meter. Serangan gabungan mereka berlima hanya menyebabkan Bai Jie mundur beberapa puluh meter. Meskipun domain Bai Jie dikendalikan oleh Muyu, kekuatannya tetap tidak bisa diremehkan. Kamu bisa menggunakan domain orang lain kan? Lalu saya ingin melihat berapa banyak domain yang dapat Anda gunakan secara bersamaan. Bai Jie sudah memikirkan wilayah kekuasaan Muyu. Meskipun dia tidak begitu jelas apa domain Muyu, Muyu perlu waktu untuk menggunakan domainnya. Ini berarti domain Muyu tidak sempurna. Memadamkan, memadamkan, memadamkan. Empat puluh tiga ras aneh muncul sekali lagi di udara. Kali ini, semua orang tidak lagi meremehkan mereka. Awalnya, ada lima puluh ras aneh, tapi tujuh di antaranya telah terbunuh. Kekuatan ras manusia dan iblis surga ketiga bukanlah sesuatu yang berani mereka anggap remeh lagi. Gunakan domain terkuatmu untuk membunuh mereka. Bai Jie berteriak dengan marah. Empat puluh tiga ras aneh menyebar dan mengelilingi Muyu dan yang lainnya. Tubuh mereka menyala dengan semua jenis lampu pada saat yang sama, dan masing-masing memadatkan wilayahnya sendiri. Domain yang ditampilkan oleh empat puluh tiga ras aneh telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bai Jie hanya bisa menggunakan lukisan tukar matahari pencuri langit untuk mengubah domain satu orang pada satu waktu. Namun, kali ini, empat puluh tiga ras aneh panggung Mahayana berkumpul. Superposisi dari empat puluh tiga domain menyebabkan seluruh kekosongan menjadi sangat panas. Aura domain tersebut dapat menghancurkan langit dan bumi, menyebabkan wajah semua budak di tiga benua berubah secara drastis. Bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari wilayah gabungan seperti itu. Wajah Cheng Yan dan yang lainnya berubah. Napas semua orang menjadi berat. Clear lotus milik Tian Ran muncul lagi, ingin melindungi semua orang. Mata Muyu bersinar dengan cahaya hitam dan putih saat dia menatap Bai Jie dengan dingin. Matanya berkedip dengan semangat juang yang menakjubkan. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu akan memblokirnya. Tatapan Bai Jie tertuju pada Muyu, dan sedikit keserakahan muncul di matanya. Dia ingin menangkap Muyu dan mencari tahu apa wilayah kekuasaannya. Lalu, dia akan merebut wilayah kekuasaannya. Empat puluh tiga domain ras aneh, selain domain panggung Mahayana yang ditampilkan oleh Bai Jie, memiliki total empat puluh empat domain. Semuanya menabrak mereka pada saat bersamaan. Domain, Kutukan Moluo. Domain, Tarian Pakis Mayat. Domain, Aliansi Gunung Bonfin. Domain, Sepuluh Ribu Bayangan Hantu. Domain, Embun Beku Ulat Sutera Surgawi Bersayap Ungu. Domain Beraneka Warna dan Kuat Runtuh. Domain-domain ini mungkin tidak takut pada beberapa domain, tetapi dengan empat puluh empat domain, mustahil bagi mereka untuk menolaknya. Sudah berakhir, murid dewa sejati mungkin akan mati kali ini. Apakah benar-benar tidak ada yang menyelamatkan kita? Apakah dunia ini benar-benar akan menjadi milik ras aneh? Di semua kota di tiga benua, manusia yang diperbudak oleh ras aneh menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka semua menatap langit berbintang, menyaksikan duel yang menakutkan ini. Dewa sejati tidak ada di sini, dan muridnya belum benar-benar dewasa. Menghadapi ras aneh panggung Mahayana yang kuat, murid dewa sejati masih dirugikan. Legenda sesama murid ini mungkin akan berakhir di sini. Keputus asaan menyebar ke dalam hati setiap orang. Meskipun mereka telah jatuh ke dasar jurang setahun yang lalu, sejak Muyu dan yang lainnya kembali dari medan perang kuno, harapan telah tersulut di hati mereka. Mereka sedang menunggu murid dewa sejati untuk memimpin mereka keluar dari jurang kesengsaraan ini. Sayangnya, tidak peduli seberapa dahsyatnya kekuatan murid dewa sejati, dia masih belum bisa menandingi Bai Jie dan ras aneh yang dipimpin Bai Jie. Apakah kegelapan benar-benar akan menimpa dunia ini? Namun, Muyu tiba-tiba melompat keluar, menghalangi di depan Cheng Yan dan yang lainnya. Kekacauan Yin dan yang di depan dadanya sudah berputar semakin cepat. Satu hitam dan satu putih, dua ki kuno mengalir tanpa henti. Setelah itu, lampu hijau keluar dari pusaran hitam dan putih, menutupi tubuh Muyu. Pada saat yang sama, pemandu pencarian hati sekali lagi melingkari tangannya, memberinya kesungguhan yang berbeda. Kekosongan abadi tanpa roh. Muyu mendengus. Batang hati nurani yang membara di tangannya penuh dengan rune roh, menyebar seperti jaring laba-laba, menutupi semua anggota suku asing dan bergabung ke dalam domain mereka. Dengan bantuan batang pembakar hati nurani dan aturan surgawi dari harta karundau, domain ini tidak kalah dengan 44 domain sedikitpun. Weng. Itu seperti genderang sore dan lonceng pagi yang datang dari kehampaan yang jauh, membentuk tangan raksasa yang tak terlihat dan mendominasi yang dengan mudah meratakan angin kencang dan ombak besar di laut. Wilayah kekerasan dari 44 ras asing sebenarnya semuanya lenyap dalam sekejap, seolah-olah mereka tidak dapat lagi menimbulkan gelombang apapun. Seluruh dunia terdiam. Entah itu ras aneh atau ras manusia, mereka semua terdiam. Tidak ada yang berani bernafas dengan keras, semua terpana melihat pemandangan di depan mereka. Semua manusia tidak percaya, dan semua ras aneh sangat terkejut. Ras-ras aneh ini masih mempertahankan domain mereka di tangan mereka. Domain mereka sudah pergi, melonjak menuju Muyu dan yang lainnya. Namun, dalam sekejap, domain yang kuat ini sepertinya telah menghilang secara misterius. Banyak makhluk non-manusia terdiam kaget bahkan sebelum ekspresi ganas di wajah mereka memudar. Mereka sepertinya kehilangan kemampuan berpikir, dan tidak bisa bereaksi sama sekali. Mengapa domain mereka tiba-tiba menghilang seperti batu yang tenggelam ke laut? Cheng Yan dan yang lainnya juga memandang Muyu dengan bingung. Mereka belum pernah mendengar Muyu menggunakan domain ini sebelumnya. Muyu terengah-engah, matanya dipenuhi tekat. Hanya dia yang tahu apa arti domain ini. Kepunahan roh tidak abadi. Di domain ini, semua mantra tidak akan efektif, termasuk kekuatan domain. Muyu meminjam kekuatan atraksi mempertanyakan hati untuk melepaskan domain kepunahan roh tanpa domain abadi secara ekstrim, jauh melampaui level domain kultifator tahap kenaikan besar yang normal. Dia sendirian menghancurkan 44 domain ras aneh. Seluruh penonton di tiga benua pun gempar. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa Muyu masih menyimpan kartu tersembunyi ini di lengan bajunya. Muyu sendirian menghancurkan 44 domain. Kekuatan dahsyat semacam ini memungkinkan semua orang melihat secercah harapan lagi. Kepunahan roh tidak abadi, Ran Hengki. Anda bahkan tahu domain Ran Hengki. Bai Jie menatap tajam ke arah Muyu. Ran Hengki. Kepunahan roh tidak abadi adalah domain Ran Hengki. Salah satu dari sembilan dewa. Itu sebenarnya dia. Kali ini, bahkan Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Ini karena dia tidak tahu bahwa kepunahan roh tanpa keabadian adalah domain Ran Hengki. Alasan mengapa dia mempelajari domain ini terutama karena ketika dia berada di pagoda penakluk iblis, ada lapisan kepunahan roh tanpa abadi yang menjaga domain tersebut. Pada saat itu, Muyu mengandalkan Spirit Extinction No Immortal untuk memikat Gui Xian Ming dari gerbang neraka dan memisahkan tubuhnya. Muyu memiliki kesan yang sangat mendalam tentang domain ini. Domain ini cukup untuk mengubah siapapun menjadi manusia fana, tanpa budidaya, energi roh, atau mantra apapun. Ketika Muyu menggunakan Yu Qian Kun untuk mempelajari domain di desa air mengalir, dia fokus mempelajari domain ini. Namun, ada domain yang kuat dan lemah. Bahkan jika dia bisa mengendalikan domain ini, masih cukup sulit baginya untuk menghadapi 44 domain dari ras aneh pada saat yang bersamaan. Jika bukan karena atraksi bertanya hati yang tiba-tiba muncul untuk membantunya, bahkan jika dia menggunakan domain ini, dia tidak akan bisa memblokirnya. 1155 44 domain rusak, tapi Muyu dan yang lainnya tidak senang. Bai Jie memiliki artefak dao yang kuat, jadi mustahil baginya untuk dibatasi oleh kepunahan roh tanpa keabadian dengan mudah. Setelah kehilangan kekuatan roh mereka, semua ras aneh di langit tidak bisa lagi terbang dan mulai jatuh ke tanah. Kepunahan roh tanpa keabadian telah sepenuhnya mengendalikan budidaya mereka. Pada saat ini, Cheng Yan dan yang lainnya memanfaatkan momen ketika semua ras aneh tercengang. Mereka telah menggenggam pedang surgawi di tangan mereka dan melompat ke udara. Langkah debu jatuh mereka melintas saat mereka menebas ras aneh. Cheng Yan dan yang lainnya juga dibatasi oleh domain kepunahan roh tanpa keabadian. Mereka tidak dapat menggunakan domain mereka sendiri, tetapi meskipun mereka tidak menggunakan kekuatan roh, mereka masih dapat menggunakan langkah debu jatuh yang ringan dan gesit serta pedang di tangan mereka untuk membunuh ras aneh. Memadamkan Cheng Yan bergegas ke depan. Dengan mengangkat tangannya, pedang pembersih erosi menebas orang dari ras mayat yang baru saja jatuh ke tanah, langsung memenggal kepalanya. Luo Sang, Xiang Nan, dan Tian Ran tidak mau ketinggalan. Mereka menggunakan teknik pedang mereka yang kuat untuk membunuh ras aneh. Dalam sekejap mata, empat ras anegrit ascension stage telah mati. Bai Ji Em Raung Diagram perubahan matahari sumi yang kuat telah mulai memadatkan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Dia mengayunkan pedangnya tinggi-tinggi ke udara. Dengan, tabrakan, domain, kepunahan roh tanpa keabadian, Muyu tidak dapat menahan tekanan artefak Dao dan hancur. Kekuatan roh sekali lagi kembali ke tubuh semua orang. Ras aneh yang terkejut segera terbang dari tanah dan menghindari teknik pedang Cheng Yan dan yang lainnya. Muyu mundur dan berdiri bersama Cheng Yan dan yang lainnya. Anda seharusnya menggunakan domain ini lebih awal. Luo Sang berkata dengan suara yang dalam. Jika Muyu menggunakan domain ini di langit berbintang, maka dengan bantuan ahli manusia tahap kenaikan besar, dia akan membunuh setengah dari ras aneh. Muyu menggelengkan kepalanya. Saya hanya bisa menggunakan domain ini dengan bantuan panduan menanyakan jantung. Saya tidak tahu bahwa panduan menanyakan jantung akan membimbing saya. Bahkan jika kemampuan domain Muyu kuat, dia hanyalah satu orang. Terlalu sulit baginya untuk menggunakan domainnya pada lebih dari 50 orang luar Grand Ascension Stage. Jika bukan karena bantuan teknik pencarian hati, mungkin selama ada 7 atau 8 orang luar tahap kenaikan besar, itu akan cukup untuk melawan Muyu dengan domain mereka sendiri dan membebaskan diri dari batasan kepunahan roh. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Kali ini, Bai Jie sedang menatap Muyu. Karena kecerobohannya, Muyu telah menggunakan kepunahan roh tanpa keabadian, dan dia telah kehilangan empat anggota suku asing tahap kenaikan besar. Dia telah meminjam semua kekuatan diagram perubahan matahari sumeru untuk menekan Muyu dan yang lainnya. Muyu bukanlah ahli panduan menanyakan hati, jadi dia tidak bisa menggunakannya untuk menolak diagram perubahan matahari sumeru. Saat ini, Bai Jie sudah bersiap. Kekuatan diagram perubahan matahari sumeru jauh melampaui imajinasi mereka. Semua orang luar meraung dengan marah. Mereka telah ditipu oleh domain Muyu, dan mereka sudah dipenuhi dengan kebencian. Semua orang sekali lagi bersinar dengan kekuatan domain mereka. Termasuk Bai Jie, aura 40 domain sekali lagi berkumpul di satu titik. Mati untukku. Bai Jie meraung dan bergegas menuju Muyu dan yang lainnya. Ketika Spirit Extinction No Immortal domain milik Muyu tersapu, diagram perubahan matahari sumeru telah memaksanya kembali. Wajah Muyu dan yang lainnya kembali tenggelam. Kali ini, jika mereka tidak bisa mengandalkan Spirit Extinction No Immortal, mereka harus menghadapi 40 domain secara langsung. Semua orang bisa merasakan keseriusan situasi ini. Bahaya telah turun sekali lagi. Mereka telah dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh diagram perubahan matahari sumeru. Sekarang, mereka hanya bisa memberikan segalanya. Tanda hijau melintas di bawah kaki Muyu. Formasi penghubung hati angin-angin menghubungkan mereka berlima. Pikiran semua orang terhubung, dan cahaya pedang di tangan mereka menjadi lebih terang. Menghadapi B.J., semua orang bersiap untuk binasa tanpa pandang bulu. 9 Panduan Pedang Surgawi 1 Pedang Melawan 10.000 Teknik 5 Pedang Surgawi Bergabung ke dalam kehampaan, saling melawan secara paksa. Niat pedang dingin yang menggigit tiba-tiba meletus, membentuk cahaya pedang. Cahaya pedang melesat melintasi kehampaan, menerangi seluruh langit. Ini secara paksa membuka jalan di domain yang kuat. Ledakan Teknik pedang bertabrakan dengan domain tersebut. Pada saat niat pedang meledak, api luosang membentuk cahaya dingin yang menyelimuti semua orang. Di dalam api ada logam kuat yang dikendalikan oleh ceng yan. Di dalam logam itu ada dinding batu bayangan pedang siang nan. Di dalam dinding batu ada pohon muyu, dan trate emastian ran adalah lapisan pertahanan terakhir. Kemampuan kelima orang itu terbungkus berlapis-lapis, secara paksa membentuk dinding pertahanan tembaga, berbenturan dengan kuat dengan wilayah ras aneh. Empat puluh hukum yang kuat semuanya menghantam tembok mereka. Muyu dan yang lainnya langsung dikirim terbang. Mereka berlima telah bergabung ke dalam roh logam, roh api, roh bumi, dan muling masing-masing pada saat kritis. Namun, fluktuasi mengerikan yang dihasilkan oleh empat puluh domain kuat secara langsung melewati harta sihir lima elemen yang kuat ini, menyebabkan mereka terkena pukulan. Harta ajaib lima elemen adalah harta ajaib yang sangat keras. Di masa lalu, mereka mengandalkan harta ajaib ini untuk menghindari kerusakan. Namun, ketika menghadapi ahli tahap kenaikan besar, bersembunyi di dalam harta sihir tidak ada gunanya. Bang, bang, bang. Entah itu lautan api luosang, logam cengyan, tanah dan bebatuan siang nan, atau pohon muyu, semuanya hancur. Setelah menerima dampak yang sangat besar, aura semua orang menjadi layu. Aura kekerasan menyelimuti mereka semua di dalamnya. Gelombang udara bergulung, dan tempat mereka berada tidak lagi hidup. Tidak ada aura yang keluar dari pusat ledakan. Seolah-olah muyu dan yang lainnya langsung terbunuh oleh ledakan tersebut. Tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Tempat itu terdistorsi oleh fluktuasi yang kuat dan menakutkan, dan tidak pulih dalam waktu yang lama. Apakah mereka sudah mati? Seseorang dari perlombaan tulang bertanya. Ini adalah pertanyaan dari semua ras aneh yang hadir. Mereka telah membayar harga yang mahal untuk datang ke sini hari ini. Mereka juga terkejut dengan kemampuan domain kuat muyu. Jika kemampuan domain dari 40 ahli grid ascension stage tidak cukup untuk membunuh orang-orang ini, maka ras aneh ini akan sulit menerimanya. Semua manusia di tiga benua memandang ke pusat ledakan dengan ketakutan. Disapu oleh 40 domain yang kuat, mustahil bagi orang lain untuk bertahan hidup. Sepertinya rintangan sebenarnya akhirnya dihilangkan. Lapisan ketiga terbawah dari langit akhirnya menjadi milik kita. Haha, seorang ras jiwa tertawa dengan arogan. Semua ras aneh tertawa terbahak-bahak di udara. Mereka memandang pusat ledakan dengan rasa jijik dan kejam. Sebanyak 11 ahli grid ascension stage telah tewas di tangan muyu dan yang lainnya. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka tidak kesal. Namun tak lama kemudian, semua ras aneh berhenti tertawa karena pusat ledakan yang terdistorsi mulai kembali normal. Dan ketika asap dan debu menghilang, puncak gunung yang tinggi muncul di depan mereka. Puncak gunung itu penuh vitalitas. Lebah dan kupu-kupu menari di udara. Rerumputannya panjang dan burung-burung beterbangan. Ada juga air terjun yang mengalir turun dari puncaknya. Itu damai tapi luas dan megah. Puncak gunung seperti itu muncul di gurun yang telah dihancurkan ribuan kali. Itu sangat menarik perhatian. Artefak Dao, Puncak Reinkarnasi Kelahiran Surgawi. Jika kamu benar-benar berpikir kita bisa dikalahkan dengan mudah, maka kamu salah besar. Di puncak-puncak reinkarnasi kelahiran surgawi, mereka berlima berdiri tegak seperti lembing. Pakaian mereka berkibar tertiup angin saat masing-masing wajah mereka membawa jejak tekat dan rasa jijik. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh terhadap ras asing. Puncak reinkarnasi tumpahan surga berubah menjadi bentuk aslinya pada saat kritis dan melindungi Muyu dan yang lainnya, secara paksa memblokir 40 serangan domen. Artefak Dao Sialan Bai Jie sangat marah. Sudah sangat menantang baginya untuk dapat mengendalikan satu artefak Dao, tetapi Muyu dan yang lainnya memiliki beberapa. Entah itu atraksi menanyakan hati atau puncak reinkarnasi tumpahan surga, semuanya adalah harta langka di dunia. Hal ini membuatnya sangat iri. Meskipun puncak reinkarnasi tumpahan surga tidak memiliki caotik yin dan yang, dan atraksi mempertanyakan hati tidak mengakui Muyu sebagai tuannya, kekuatan yang dapat dilepaskannya sangat kuat. Bahkan jika itu tidak dapat menghancurkan diagram perubahan matahari sumeru, itu sudah cukup untuk melindungi Muyu dan yang lainnya dari bahaya. Namun, kamu memiliki artefak Dao tetapi tidak tahu cara melepaskan kekuatan aslinya. Itu hanya akan menguburnya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan sebelum diagram perubahan matahari sumeru. Bai Jie berkata dengan dingin. Diagram perubahan matahari sumeru sekali lagi memadatkan cahaya bintang yang kuat dan menghantam puncak reinkarnasi tumpahan surga. Puncak reinkarnasi tumpahan surga memancarkan pola susunan emas yang samar-samar terlihat. Pola susunan ini adalah pola susunan sangat dekat, namun terpisah dunia. Aura inilah yang baru saja melindungi semua orang. Diagram perubahan matahari sumeru sangat kuat di tangan Bai Jie. Itu menghantam puncak reinkarnasi tumpahan surga, menyebabkannya sedikit bergetar. Segera, retakan mulai muncul di langit di atas puncak reinkarnasi tumpahan surga. Tanpa Chaotik Yin dan Yang, ia tidak dapat sepenuhnya memblokir diagram perubahan matahari sumeru. Muyu dan yang lainnya sedikit mengernyit saat mereka memikirkan rencana untuk menghadapinya. Namun, pada saat itu, dua suara marah tiba-tiba terdengar dari langit. Saudara Kongkong, ada yang menyerang sarang kita. Ini keterlaluan. Saudari Miau-Miau, jangan khawatir. Kakak akan membunuh mereka. Dua sosok merobek kehampaan dan muncul di langit di atas gurun. Kemudian, mereka mendarat di depan Muyu dan yang lainnya. Mereka adalah saudara kembar gunung Luoshen yang gelisah, Kongkong dan Miau-Miau. Kalian berdua, mengapa kamu di sini? Muyu dan yang lainnya sangat terkejut melihat Kongkong dan Miau-Miau tumbuh lebih tinggi. Baik Kongkong maupun Miau-Miau mengenakan kemeja pendek yang bersih. Kulit mereka putih dan lembut, yang membuat mereka terlihat sangat mengemaskan. Muyu dan yang lainnya tidak menyangka Kongkong dan Miau-Miau, yang sudah lama hilang, akan muncul saat ini. Terlebih lagi, tampaknya tingkat kultivasi mereka telah meningkat pesat. Ansu membawa kita ke sini. Dia bilang ada beberapa orang Jepang yang menyenangkan di sini untuk bertarung. Kongkong mengedipkan mata nakal. Ya, kami di sini untuk melawan rakyat Jepang. Miau-Miau berkata dengan serius. Mereka berdua hanya berada di tahap sintesis bentuk, yang tidak cukup untuk menghadapi begitu banyak suku misterius di tahap kendaraan hebat. Namun, identitas mereka tidaklah sederhana. Mereka adalah Cao Tik Yin dan yang dari puncak reinkarnasi tumpahan surga. Seorang Su ada di sini. Di mana dia? Cheng Yan bertanya dengan tergesa-gesa. Di sini. Kekosongan itu bergetar lagi. Kemudian, sesosok tubuh muncul di langit dan memandang semua orang tanpa ekspresi. Mu Yu dan yang lainnya memandang Pamanan dengan heran. Tiba-tiba, ada badai di hati mereka karena aura yang muncul di tubuh Pamanan adalah fluktuasi dari Great Vehicle Stage. 1156 Kejutan yang ditimbulkan oleh penampilan Ansu pada Mu Yu dan yang lainnya tidak ada bandingannya. Dalam kesan Mu Yu dan yang lainnya, Ansu selalu berada di zaman jindan. Wajahnya tanpa ekspresi dan dia sangat ketat terhadap mereka setiap hari. Dia juga akan menghukum mereka dengan keterampilan memasak yang buruk. Kesan semua orang terhadap Ansu adalah rasa hormat. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Ansu akan muncul di sini saat ini, dan dia benar-benar akan muncul sebagai kultifator tahap kenaikan besar. Berapa banyak yang disembunyikan Ansu? Mu Yu memandang Cheng Yan. Dia ingat bahwa Cheng Yan berkata bahwa dia pernah melihat Ansu terakhir kali. Pada saat itu, kultifasi Ansu hanya pada periode jindan, tetapi bagaimana dia bisa menjadi kultifator tahap kenaikan besar saat ini. Tapi mata Cheng Yan juga penuh kebingungan. Dia jelas tidak bisa memahaminya. Seorang Su berdiri dalam kehampaan dan menatap Bai Jie dengan dingin. Bai Jie juga menatap Ansu. Ran Henki, kamu benar-benar mati saat ini. Bai Jie mencibir. Begitu suara Bai Jie turun, semua orang tercengang. Apa? Ran Henki? Seorang Su adalah Ran Henki. Mu Yu dan yang lainnya mengira mereka salah dengar. Bagaimana Ansu bisa menjadi Ran Henki? Salah satu dari sembilan makhluk abadi sebenarnya adalah Ansu. Tidak ada yang tahu tentang ini, tapi Bai Jie benar-benar mengetahuinya. Ansu masih berkata tanpa ekspresi, aku di sini bukan untuk mati, aku di sini untuk menguburkanmu. Nada suara Ansu tidak sedih atau gembira. Tidak ada yang bisa mendengar maksudnya sama sekali, tapi semua orang di Gunung Luoshen merasakan getaran yang tidak disengaja karena setiap kali Ansu berbicara dengan nada ini, itu berarti mereka akan menghadapi hukuman berat. Mu Yu dan yang lainnya memiliki terlalu banyak pertanyaan di hati mereka. Mereka tidak dapat memahami mengapa Ansu adalah seorang kultifator tahap kenaikan besar. Jika dia adalah seorang kultifator tahap kenaikan besar, mengapa dia bisa bertahan hidup di penjara pengurungan abadi di Pegunungan Moyun? Kita harus tahu bahwa penjara pengurungan abadi adalah teknik formasi kuat yang dapat membunuh siapapun yang budidayanya melampaui Tuan Mu Yu. Tapi Ansu sepertinya tidak punya niat untuk menjelaskan, dan yang lain tidak bertanya. Perhatian semua orang tertuju pada Bai Jie. Mengalahkan Bai Jie adalah hal terpenting saat ini. Kau ingin menguburku? Apa yang memberi anda hak? Bai Jie memandang Zan Hensi dengan dingin. Zan Hensi memberinya perasaan yang sangat kuat, tapi itu jauh dari cukup untuk membuatnya merasa takut. Demi pedang surgawi, Ansu mengalihkan pandangannya ke Mu Yu dan yang lainnya. Dia melambaikan tangannya dan empat pedang surgawi lainnya tiba-tiba muncul di kehampaan. Pedang surgawi sedikit bergetar dan mengeluarkan fluktuasi yang aneh. Hati Mu Yu tergerak. Dia menemukan bahwa pedang bayangannya tanpa sadar telah memperoleh jejak jiwa. Seolah-olah sembilan bersaudara telah bertemu dan beresonansi satu sama lain. Tidak hanya Mu Yu, tetapi Cheng Yan dan yang lainnya juga merasakan bahwa pedang di tangan mereka sepertinya mengalami beberapa perubahan halus. Sembilan pedang surgawi. Mustahil. Lord Heaven Keeper berkata bahwa dua dari sembilan pedang surgawi disegel olehnya. Anda tidak dapat memilikinya. Ketika Bai Jie melihat empat pedang surgawi di tangan Ansu, hatinya menjadi dingin. Dia tahu lebih baik dari siapapun apa arti sembilan pedang surgawi karena itu adalah eksistensi yang bahkan sangat ditakuti oleh penjaga surga. Suai kecil, yang tadinya berbaring di bahu Mu Yu, tiba-tiba berdiri. Dia melihat keempat pedang surgawi di sekitar Ansu dan kemudian melihat pedang bayangan di tangan Mu Yu. Dia menggaruk kepalanya dan menyentuh Mu Yu dengan bingung. Dia berkata, Mu Yu, aku merasa seperti teringat sesuatu. Apa yang kamu ingat? Mu Yu bertanya. Suai kecil menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Pikiranku kacau. Banyak kenangan terlintas. Pedang surgawi? Aku merasa itu adalah pedang surgawi. Pedang surgawi. Beri aku pedang bayangan. Mu Yu ragu-ragu sejenak sebelum menyerahkan pedang bayangan kepada Suai kecil. Suai kecil meraih pedang bayangan dengan cakar kecilnya. Saat dia meraih pedang bayangan, bulu putih Suai kecil tiba-tiba berdiri. Dia dipenuhi dengan niat pedang yang kuat. Seolah-olah dia telah berubah menjadi landak yang dipenuhi dengan niat pedang. Mu Yu tidak bisa menahan rasa dingin di lehernya. Suai kecil, kamu, Mu Yu menoleh karena terkejut. Seluruh tubuh Little Suai melayang. Matanya yang seperti safir tiba-tiba menjadi sangat dalam. Mereka seperti bintang besar, seolah-olah berisi seluruh dunia. Suara mendesing. Suara mendesing. Pedang surgawi di tangan Cheng Yan, Luo Sang, Siang Nan, dan Tian Ran tanpa sadar terbang dan mendarat di kaki Suai kecil. Empat pedang surgawi di sebelah An Su juga terbang. Sembilan pedang surgawi itu seperti saudara yang sudah lama tidak bertemu. Mereka dengan senang hati berputar di sekitar Little Suai. Erosi murni, pembakaran surga, pengamatan bintang, pedang bayangan, es jerni, embun abadi, raungan aneh, tali cahaya, dan cahaya pelangi. Sembilan pedang surgawi semuanya memiliki cahaya pedang yang berbeda. Mereka dingin dan tajam. Suai kecil melintas di sekitar sembilan pedang surgawi yang terbang. Setiap pedang surgawi yang dia injak akan menciptakan riak. Aura Little Suai akan menjadi lebih kuat. Setelah dia menginjak ke sembilan pedang surgawi, cahaya dari sembilan pedang surgawi tiba-tiba menyatu. Namun, aura mereka menjadi lebih kuat. An Su, ada apa dengan Suai kecil? Muyu bertanya. Seorang Su dengan tenang berkata, harta karun ajaib terkuat di dunia ini bukanlah harta karun dao. Itu adalah sembilan pedang surgawi. Berdengung. Begitu An Su selesai berbicara, tubuh Suai kecil menjadi sangat kabur. Seolah-olah dia tertutup kabut, sehingga mustahil untuk mengetahui apakah dia nyata atau tidak. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pedang yang tajam. Dia berbeda dari dirinya yang biasanya suka bermain-main. Niat pedang keluar dari tubuhnya. Tubuh kecilnya sepertinya berisi gunung berapi yang menakutkan. Ledakan. Sembilan pedang surgawi membubung ke langit dan berputar di udara. Mereka benar-benar bergabung menjadi satu. Sementara itu, Suai kecil sudah menghilang ke lapangan. Pedang ini membawa karakteristik sembilan pedang surgawi. Cahaya kemasan muncul dari pedang, menjadi fokus dunia. Seluruh kehampaan bergetar. Hampir mustahil untuk stabil. Aura menakutkan melonjak dengan pedang surgawi sebagai pusatnya. Muyu. Cepat bunuh hantu putih kecil itu bersamaku. Suara Suai kecil dikejauhan datang dari pedang surgawi. Aura pedang surgawi ini berputar dan mendarat di tubuh Muyu. Suai kecil memilih Muyu karena dialah yang paling akrab dengannya. Mereka berdua saling menggoda sepanjang hari dan sudah mencapai titik di mana mereka bisa membaca pikiran satu sama lain. Hanya dengan pandangan sekilas, mereka dapat memahami apa yang ingin dikatakan pihak lain. Muyu terbang tanpa ragu-ragu. Dia melewati aura ilahi pedang surgawi dan meraih gagang pedang surgawi. Saat dia meraih pedang surgawi, dia merasa seolah dunia telah berhenti lagi. Seolah-olah dia sedang memegang sebuah dunia. Pedang di tangannya bukan lagi sekedar pedang. Itu adalah alam semesta dengan kehidupan tanpa akhir. Segala sesuatu di dunia, termasuk pembalikan alam semesta, ada di pedang ini. Dan Muyu sendiri sepertinya telah menjadi penguasa dunia. Dengan ayunan pedangnya, dunia hancur. Dengan ayunan pedangnya, segala sesuatu menjadi mengjulang tinggi. Pedang surgawi ini mewakili segalanya. Dia bisa menggunakan pedang surgawi untuk memutuskan semua karma di dunia. Dia bisa membentuk kembali hukum dunia. Dia mewakili dunia. Semua orang akan bersujud di kakinya. Begitu pedang surgawi muncul, tidak ada yang berani bersaing. Tubuh Muyu diselimuti oleh cahaya pedang emas. Dia sudah melihat hati suai kecil. Suai kecil seperti anak kecil yang tidak mengetahui jalan dunia. Dia memiliki niat pedang yang kuat, tapi dia telah menyegel semuanya. Saat ini, sembilan pedang menjadi satu. Suai kecil adalah roh pedang. Dia telah kembali dan bergabung dengan pedang surgawi. Dia mengendalikan dunia yang luas dan dao surgawi yang halus. Muyu sekarang mengerti betapa kuatnya sembilan pedang surgawi itu. Saat sembilan pedang menjadi satu, ekspresi Bai Jie berubah. Dia jelas merasakan jejak ketakutan muncul di lukisan Sumeru Sun Chang'ing. Seolah-olah dia telah melihat musuh bebuyutannya. Aura yang awalnya sangat kuat secara bertahap ditekan oleh pedang surgawi di tangan Muyu. Hanya ada satu pembangkit tenaga listrik mutlak di dunia ini, dan itu adalah pedang surgawi. Sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan ini. Mata Muyu bersinar dengan cahaya hitam dan putih saat dia menatap Bai Jie. Kali ini, dia tidak menggunakan gerakan berlebihan apapun. Dia hanya menghunus pedangnya. Pedang ini membelah celah hitam pekat di angkasa. Bahkan tidak bisa disembuhkan. Dengan tebasan pedangnya, dataran sunyi Sumeru Sun Shifting diagram segera hancur. Bintang-bintang di langit kembali terlihat di mata semua orang. Raja Iblis dan kayu mati, yang telah ditahan oleh diagram pergeseran matahari Sumeru Bai Jie, juga menerobos penghalang dan menatap Muyu dengan kaget. Orang itu, pedang itu, menjadi satu-satunya fokus dunia. Ini adalah pedang surgawi yang asli. Pohon mati sedikit terkejut. Dia telah melihat dengan jelas pedang ini sebelumnya. Meskipun dia tidak menyukai Jian Ying Chen Feng, dia tidak menyangkal kekuatan Jian Ying Chen Feng. Sembilan pedang surgawi milik Jian Ying Chen Feng menjadi satu. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghalangi pedang ini. Semua manusia yang diperbudak di tiga benua juga memandang pedang di langit dengan bingung. Mereka juga ditundukkan oleh kekuatan pedang langit. Teror pedang langit berada di luar imajinasi semua orang. Itu adalah keagungan yang tidak bisa dinajiskan. Itu membuat orang gemetar dan tunduk padanya dari lubuk hati mereka. Menabrak. Bintang-bintang di langit yang dipanggil oleh lukisan Sumeru Sun Canging tiba-tiba hancur seperti porselen. Itu adalah artefak dao yang kuat, tetapi tidak mampu menahan pedang surgawi di tangan Muyu. Kekuatan pedang surgawi telah lama menutupi lukisan Sumeru Sun Canging. Artefak dao ini sebenarnya bergetar di depan pedang surgawi. Wajah Bai Jie sudah pucat pasti. Dia tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Dia tidak pernah menyangka bahwa semua pedang surgawi akan dikumpulkan. Adapun ras aneh, wajah mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Mereka gemetar. Seluruh tubuh mereka gemetar. Tidak ada yang berani meremehkan pedang surgawi. Bahkan ras aneh yang arogan dan mendominasi. Setiap ras aneh yang berani menyerang tiga benua harus mati. Pedang surgawi Muyu menebas semua ras aneh panggung kendaraan hebat yang berada dalam keadaan linglung. Gerakannya tidak cepat. Semua orang bisa dengan jelas melihat lintasan pedangnya. Namun, niat pedang di tangannya sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga tidak terbayangkan. Tidak ada yang bisa mengimbangi kecepatan pembantaian niat pedang. Semua ras aneh di Great Vehicle Stage ketakutan. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka sadar bahwa mereka tidak bisa. Mereka bahkan tidak mempunyai keberanian untuk melarikan diri. Kekuatan pedang surgawi dapat menghancurkan langit dan bumi. Siapapun yang ingin dibunuhnya tidak akan bisa hidup. Bang! 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 Tubuh semua ras aneh di Great Vehicle Stage berangsur-angsur berubah menjadi abu. Di bawah kekuatan pedang surgawi yang menakutkan, mereka dimusnahkan menjadi ketiadaan. Bahkan tidak ada satupun jejak yang tersisa. 1157 Bai Jie sangat marah. Pedang surgawi muyu menebas dan membunuh semua ras asing di tahap kenaikan besar. Kekuatan pedang surgawi sangat menakutkan. Manusia yang diperbudak dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Mereka telah menyaksikan pedang terkuat di dunia. Teknik pedangnya tidak dapat dihentikan. Pedang itu tercermin dalam pikiran semua orang dan tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Hati muyu dipenuhi dengan kebanggaan. Sembilan pedang surgawi digabungkan menjadi satu dan kekuatannya melampaui imajinasinya. Pedang ini cukup untuk mengancam lukisan Sumeru Sun Chang'ing dan membunuh semua ras asing Great Ascension Stage. Bahkan bisa menghancurkan lukisan Sumeru Sun Chang'ing. Anda selanjutnya. Muyu mengangkat pedang surgawi di tangannya lagi. Kekuatan ilahi pedang surgawi sangat besar dan perkasa. Itu jatuh dari langit dan membawa angin kencang yang menghancurkan kehampaan. Cahaya pedang tidak terbatas dan menerangi seluruh langit. Suara pedang ki yang merobek kehampaan tidak ada habisnya. Langit berbintang yang tercipta dari lukisan Sumeru Sun Chang'ing mulai runtuh. Bai Ji Em Raung. Lukisan Sumeru Sun Chang'ing memadatkan cahaya berbintang yang kuat dan membentuk pedang berbintang di tangannya. Dia menghadapi pedang surgawi Muyu secara langsung. Dia harus bertarung karena dia tidak bisa menghindari pedang ini dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Kedua maksud pedang yang menakutkan itu berbenturan dan ledakan yang menghancurkan bumi meletus. Gelombang kejut yang dahsyat terjadi dan mengubah lingkungan sekitar menjadi abu. Langit berbintang telah meledak dan semua cahaya berbintang diubah menjadi debu oleh pedang ki. Penghalang yang diciptakan oleh lukisan Sumeru Sun Chang'ing telah benar-benar runtuh dan tidak dapat lagi menahan kekuatan pedang surgawi. Awan gelap muncul ke segala arah. Lukisan Sumeru Sun Chang'ing telah rusak. Semua orang bergegas keluar dari diagram perubahan matahari Sumeru. Angin dan awan melonjak di langit, dan awan gelap menyapu dengan kencang, membentuk pusaran. Petir biru menderu seperti guntur, membelah celah besar di langit. Niat pedang emas mengguncang seluruh langit yang luas, dan langit bergetar hebat seolah-olah langit akan runtuh. Ledakan Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Gelombang energi melonjak dan berubah menjadi riak. Itu meratakan seluruh wilayah Sekte Pil Kauldron, meratakan pegunungan di sekitarnya. Hanya kuali pembuka yang mengeluarkan teriakan nyaring dan menstabilkan dirinya, melindungi semua orang dan pintu masuk Sekte Kuali Pil. Semua orang dengan bugup melihat ke pusat ledakan. Mereka ingin mengetahui hasil akhir dari pertempuran ini. Ini juga akan menentukan nasib setiap orang di lapisan surga ketiga. Setelah ledakan, asap dan debu menyebar. Bai Jie masih berdiri di udara. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Dia menatap Muyu dengan matanya yang berbisa. Seolah-olah dia ingin memakan Muyu hidup-hidup, tapi pedang langit Muyu telah menembus jantungnya. Pedang Ki berenang ke seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya seperti pecahan porselen. Dia perlahan-lahan membuka. Pedang yang kuat akan terus ditembakkan dari celah di tubuhnya. Saya tidak bisa menerima ini. Bai Jie mengucapkan kata-kata ini. Tentu saja, dia tidak bisa menerima hal ini. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Sejak kultifasi Jian Ying dan Chen Feng dikonsumsi oleh penjara abadi, dia mengambil kesempatan untuk menyelinap ke dunia tertutup ini. Dia menunggu kesempatan untuk bertindak. Akhirnya, ketika Jian Ying dan Chen Feng tidak lagi mampu melawannya, dia memulai rencananya. Dia menjungkir balikan seluruh lapisan langit ketiga dan menguasai tanah dan pegunungan sempurna. Dia mengendalikan seluruh lapisan surga ketiga. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan tetap tertinggal satu langkah. Meskipun Jian Ying dan Chen Feng sudah tidak ada lagi, kekuatan pedang langitnya masih belum bisa ditahan oleh Bai Jie. Pedang Muyu menebas, menghancurkan skema yang telah diarencanakan dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Kamu seharusnya tahu ini akan terjadi. Muyu dengan dingin menarik kembali pedang langit. Peng! Tubuh Bai Jie meledak berkeping-keping, tidak pernah bisa direformasi lagi. Bai Jie sudah mati. Mati! Bai Jie sudah mati. Semua ras aneh telah dihancurkan. Rasanya seperti seumur hidup telah berlalu. Semua manusia di lapisan ketiga surga tercengang. Mereka tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Mereka telah lama diperbudak oleh ras aneh. Mereka pikir mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa pedang Muyu akan menarik mereka kembali dari jurang maut. Kita bebas. Hiduplah Tuhan yang sejati. Semua manusia di lapisan ketiga surga bersorak. Bai Jie telah dihancurkan. Ini berarti perang perbudakan telah berakhir. Mereka akhirnya bisa berdiri dan kembali ke kehidupan mereka. Semua kota di tiga benua bersorak. Setiap manusia yang diperbudak telah menyaksikan pertempuran dahsyat ini melalui lukisan pergeseran matahari Sumeru yang mengakhiri nasib kejam mereka karena dikurung selama setahun. Sekarang, mereka akhirnya bisa mengalahkan makhluk non-manusia dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Adapun ras aneh, wajah mereka semua berubah. Bai Jie sudah mati. Tidak ada yang bisa melawan Muyu yang memiliki pedang langit. Mereka tahu bahwa mereka sudah selesai. Di langit di atas Pil Kaldron Sek, hanya ahli Great Ascension Realm yang tersisa. Anak kecil, kamu masih berani melawanku. Aku akan memotongmu sampai mati. Suai kecil keluar dari pedang langit lagi. Dia sangat bersemangat. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan tertawa bangga. Pedang langit di tangan Muyu telah terbelah menjadi sembilan dan kembali ke tangan orang lain. Empat pedang langit yang tersisa juga kembali ke sisi ansu. Diagram perubahan matahari Sumeru telah berubah menjadi sebuah gulungan. Gulungan itu melayang di udara dan menjadi benda tanpa pemilik. Itu adalah artefak Dao. Meski tidak bisa mengalahkan pedang langit, ia tidak bisa dihancurkan oleh pedang langit. Dan pola pembentukan serta batasannya masih berkaitan erat dengan masyarakat lapisan ketiga surga. Apakah ini sudah berakhir? Kumu menghela nafas lega. Dia memandang Muyu. Baru saja, mereka semua menyaksikan pedang yang sangat arogan itu di diagram perubahan matahari Sumeru. Sky Swat telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada semua orang. Sekarang, selama kita mengembalikan batasan pada sungai dan gunung sempurna, sungai dan gunung sempurna akan mampu membunuh semua orang luar. Bencana di lapisan langit ketiga ini bisa dianggap sudah berakhir, kata Raja Monster Azure Dragon. Semua orang memandang Muyu dan yang lainnya di udara. Namun, Muyu dan yang lainnya tidak mengatakan apapun. Pandangan mereka tertuju pada diagram perubahan matahari Sumeru. Tanda pisah-tanda pisah. Angin bertiup kepakaian semua orang, membuatnya bergetar. Artefak Dao ini bisa mengendalikan semua orang di lapisan langit ketiga, kan? Siang Nan berkata perlahan. Cheng Yan memandang Siang Nan dengan ekspresi rumit. Kamu masih belum menyerah pada gagasan itu. Saya hanya setuju untuk membantu Anda mengalahkan orang luar. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan menyerah pada rencana saya, kata Siang Nan dengan tenang. Luo Sang, bagaimana denganmu? Cheng Yan bertanya. Luo Sang terdiam beberapa saat. Lalu, dia membuang muka. Saya ingin menetapkan aturan saya sendiri. Cheng Yan memandang Muyu. Muyu, kamu juga. Tidak semua orang di lapisan surgawi ketiga layak untuk diselamatkan. Selama invasi ras asing, banyak orang menjadi pengkhianat umat manusia, mencoba mengjilat ras asing. Mereka seharusnya tidak selamat, kata Muyu dengan tenang. Dia tidak menyerah pada rencananya. Meskipun alam putih telah dihancurkan, mereka tetap ingin melaksanakan rencana mereka. Mereka ingin lapisan surga ketiga diatur berdasarkan aturan mereka sendiri. Hanya aturan yang bisa memutuskan siapa yang harus hidup dan siapa yang tidak. Perlombaan jiwa lapisan ketiga surga telah dihancurkan. Siang Nan, kamu sudah membalas dendam. Kenapa kamu tidak bisa melepaskannya? Cheng Yan meninggikan suaranya. Ini bukan hanya soal dendam pribadi. Ini juga menyangkut sifat manusia. Alam putih sudah mati, namun penjaga surga masih hidup. Jika penjaga surga mengirimkan alam putih lain di masa depan, bukankah manusia itu akan kembali melawan orang luar dan menjadi kaki tangan mereka? Hanya dengan mengendalikan mereka hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kata Siang Nan dengan keras kepala. Bagaimana dengan Muyu? Jika Anda ingin membunuh orang-orang pengecut dan egois itu, Anda mungkin akan membunuh setengah dari manusia di lapisan ketiga penjaga surga. Kata Cheng Yan. Kalau begitu aku akan membunuh mereka. Muyu tidak menjawab, tapi Luo Sang menjawabnya. Kamu tidak akan pernah bisa membunuh semua orang ini. Bahkan jika kamu membunuh mereka semua, akan ada orang baru yang lahir di masa depan. Mereka akan tumbuh dengan pengaruh yang berbeda dan menjadi orang yang berbeda. Apakah kamu akan membunuh mereka satu per satu? Dengan satu. Kata Cheng Yan dengan marah. Itulah mengapa saya ingin mendirikan kerajaan saya sendiri. Saya akan membunuh siapa saja yang tidak mengikuti aturan. Kata Luo Sang. Suasananya sangat mencekam. Cheng Yan masih belum bisa meyakinkan adik juniornya. Pedang di tangan Cheng Yan sedikit bergetar. Dia mengertakan gigi dan berkata, Apapun yang terjadi, guru ingin melindungi dunia ini. Saya tidak akan mengizinkan Anda melakukan ini. Kakak senior, saya tidak ingin melakukannya, tetapi setiap orang memiliki keyakinannya masing-masing. Pedang pengamat bintang Siang Nan juga bersinar. Keyakinanmu salah. Teriak Cheng Yan. Siang Nan ingin mengendalikan semua manusia, Luo Sang ingin mendirikan kerajaannya sendiri, dan Mu Yu ingin membunuh semua manusia pengkhianat. Salah satu tindakan mereka akan sangat membatasi perkembangan umat manusia. Seorang su diam-diam menatap Cheng Yan dan adik laki-lakinya. Dia tidak mengatakan apapun. An Su, bagaimana menurutmu? Harapan terakhir Cheng Yan adalah An Su. Kata-kata An Su berada di urutan kedua setelah kata-kata gurunya di Gunung Debu. Seorang su menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa membunuh manusia sebanyak itu di lapisan surga ketiga. Kamu juga tidak bisa mengendalikan mereka. Kamu tidak bisa mengganggu perkembangan lapisan surga ketiga. Mengapa? Mu Yu, Luo Sang, dan Siang Nan tidak setuju dengan perkataan An Su. Untuk pertama kalinya, mereka ingin tidak menaati kata-kata An Su. An Su perlahan berkata, karena tanah dan gunung yang sempurna. Apa hubungannya tanah dan gunung sempurna dengan masalah ini? Mu Yu bertanya. Kumu tiba-tiba berkata, tanah dan gunung sempurna adalah formasi susunan pelindung yang kuat. Mu Yu, apakah kamu tidak menyadarinya? Ini lebih kuat dari Bloodsroding Heaven, tapi esensinya sama. Itu juga surga yang menyelubungi darah. Surga yang menyelubungi darah. Mu Yu tercengang. Dia memandang Kumu, dan hatinya kacau. Surga yang menyelubungi darah berarti menggunakan nyawa seseorang untuk melindungi seseorang. Mu Yu sangat akrab dengan ini. Jian Ying dan Chen Feng mendirikan tanah dan gunung sempurna. Ini setara dengan menggunakan hidup mereka untuk melindungi dunia ini. Kehidupannya mengalir melalui setiap manusia. Kumu memandang Mu Yu dengan ekspresi rumit. Itu termasuk beberapa dari kalian. Tanah dan gunung sempurna sebenarnya adalah formasi susunan seperti itu. Ansu melirik Kumu dan berkata, dia benar. Alasan mengapa dunia ini bisa berkembang di bawah pengawasan ras asing adalah karena tanah dan gunung sempurna. Seratus ribu tahun yang lalu, penjaga surga menghancurkan seluruh surga ketiga dan membunuh umat manusia. Namun, Master Sekte menggunakan hidupnya yang tak ada habisnya untuk menghidupkan kembali umat manusia, sehingga umat manusia dapat terus berlanjut. Dia juga menyegel surga ketiga hingga saat ini. Semua orang di surga ketiga tercengang. Apa yang mengalir melalui tubuh mereka adalah kehidupan Jian Ying dan Chen Feng. Apakah guru masih hidup? Mu Yu mengepalkan tangannya. Guru telah memberikan hidupnya untuk semua manusia. Bagaimana orang-orang ini memperlakukan guru sekarang? Hidup adalah sebuah siklus. Ketika seseorang meninggal, seseorang akan dilahirkan. Selama manusia di surga ketiga masih hidup, kehidupan Master Sekte tidak akan hilang. Namun, jika kamu ikut campur, akan ada saatnya hidupnya akan memudar, kata Ansu. Di mana guru? Mu Yu bertanya. Mu Yu tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia membutuhkan jawaban. Apa arti manusia di surga ketiga bagi tuannya? 1158. Bai Jie telah terbunuh, tanah dan gunung yang sempurna telah dibangun kembali, dan semua penjajah asing telah dibunuh oleh formasi kuat dari tanah dan gunung yang sempurna. Semua budak di kota-kota di tiga benua telah dilahirkan kembali. Kehidupan normal bagaikan mimpi bagi mereka, dan sinar matahari yang menyinari mereka tampak nyata. Bencana yang menimpa penjajah asing telah membuat mereka sangat menderita. Hampir semua orang bersorak karena mereka telah dilahirkan kembali hari ini. Ini adalah kemenangan yang dipersembahkan oleh Jian Ying dan Chen Feng. Sekarang, semua orang tahu ini, karena pedang surga Wi Mu Yu telah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada mereka. Tapi semua orang juga tahu apa yang telah dilakukan Jian Ying dan Chen Feng untuk mereka. Setiap kota mengadakan karnaval yang meriah untuk merayakan kelahiran kembali mereka. Terlepas dari apakah mereka manusia atau kultifator, mereka semua berkumpul dan menangis bahagia. Mereka tidak lagi harus dihisap hingga kering oleh penjajah asing siang dan malam, dan mereka tidak lagi harus dipelihara sebagai hewan ternak. Saat ini, sepertinya tidak ada perbedaan antar manusia. Yang ada hanyalah keinginan untuk hidup baru. Hari ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Pegunungan Moyun Berbeda dengan hirup pikuk dunia luar, Pegunungan Moyun masih damai. Rasanya seperti surga, dan penjajah asing tidak pernah berani menginjakan kaki di tempat ini. Manusia di Pegunungan Moyun tidak mengetahui apa yang terjadi di tiga benua, dan mereka tidak mengetahui bahwa orang-orang di tiga benua telah melalui cobaan berat di penjara. Kehidupan di Pegunungan Moyun terus berlanjut. Tanda pisah-tanda pisah Gunung Luoshen adalah tempat yang indah, dan jauh dari urusan duniawi. Ketika Muyu dan yang lainnya memasuki kembali Gunung Luoshen, mereka melihat Feng Haoshen membajak tanah di kebun sayur. Mata semua orang menjadi merah. Tuan, seru Muyu. Entah itu Chengyan, Luo Sang, atau Siangnan, mereka semua sedikit gemetar. Gunung Luoshen adalah sebuah keluarga, dan kepala keluarga adalah lelaki tua yang tampak sangat biasa di depan mereka. Feng Haoshen meletakkan cangkul di tangannya dan memandang murid-muridnya sambil tersenyum. Dia membersihkan debu dari tubuhnya. Kamu kembali. Apakah lapar? Saya akan memasak. Siapa yang akan membantuku memadamkan api? Tuan, kami tidak Chengyan ingin mengatakan sesuatu, tetapi berhenti. Mereka memiliki terlalu banyak pertanyaan di hati mereka yang ingin mereka jawab. Mari kita bicara setelah makan malam. Feng Haoshen keluar dari kebun sayur dan tersenyum. Kebun sayur telah ditinggalkan. Saya pikir salah satu dari Anda akan membantu saya membersihkan tanah dan menyiangi. Muyu dan yang lainnya merasakan gelombang rasa bersalah. Ketika elang-elang muda mulai melebarkan sayapnya dan terbang keluar dari rumah ini, siapa yang masih ingat dengan kebun sayur yang membesarkan mereka? Tianran diam-diam menatap orang di kerumunan itu. Dia tidak ingin mengganggu kedamaian ini, dia juga tidak ingin mengucapkan kata-kata itu. Dia hanya diam menatap ayahnya dengan kepuasan tanpa akhir dan senyuman di wajahnya. Wajah-wajah yang familiar berdiri di rerumputan gunung Luo Shen, An Su, Cheng Yan, Luo Sang, Siang Nan, Lanlinger, Muyu, Tianran, Kongkong, Miau-Miau, Dumbi, dan Little Suai Linger telah kembali. Dumbi berlari mendekat dan menyeringai dengan gigi putihnya yang besar. Tuan, Dumbi sangat merindukanmu. Bodoh, apakah kamu sudah merenungkan kesalahanmu? Feng Hao Shen bertanya sambil mengedipkan matanya. Dumbi menggaruk kepalanya. Dumbi belum mati. Dumbi masih hidup dan sehat. Semua orang tersenyum. Dumbi sederhana dan jujur, sangat konyol hingga lucu. Feng Hao Shen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika kamu belum merenungkan kesalahanmu, lupakan saja. Karena kamu di sini, kamu tidak bisa kehilangan kesabaran sesuai keinginan. Apakah kamu mengerti? Dumbi akan sangat patuh. Dumbi mengangguk putus asa. Bodoh, kita akan menyodok sarang lebah. Ada banyak sarang lebah di Gunung Luoshen. Kamu mau ikut? Suai kecil berteriak. Kongkong dan Miau-Miau sudah berlari mengelilingi gunung bersama Suai kecil. Ketiganya bersama-sama dapat membuat Gunung Luoshen berantakan, secara bertahap merevitalisasi Gunung Luoshen yang sudah mati. Oke, Dumbi lari dengan cara yang konyol. Ia baru saja mengatakan bahwa ia akan sangat patuh, tetapi kemudian ia lupa. Feng Hao Shen berkata dengan santai, Mu Yu, tidak ada makanan lagi di rumah. Ambil sayuran dan lobak. Luoshen, bantu aku menyalakan api. Siang Nan, cari binatang buruan. Tian Ran dan Ling Er, kalian berdua pergi cuci piring. Cheng Yan dan An Ping, kalian berdua bersih-bersih. Semua orang menekan keraguan di hati mereka. Perjalanan masih panjang, jadi tidak perlu terburu-buru sekarang. Mereka semua dengan sadar pergi melakukan tugasnya masing-masing. Lan Ling Er dan Tian Ran sibuk membantu membawa piring dan peralatan makan. Mu Yu mencuci sayuran dan pergi mengambil seember air. Dia menemukan lap untuk membersihkan debu di atas meja. Mereka semua memiliki kekuatan yang kuat, dan dengan sedikit goyangan, semua debu akan dibersihkan. Namun, tidak ada yang menggunakan kekuatan spiritualnya. Mereka sangat ingin menemukan sesuatu untuk dilakukan, dan tidak ada yang ingin menjadi lebih. Orang tua berjanggut putih, di mana bebek panggangku. Saya ingin dua. Xiao Suai bergegas ke dapur dan berkata dengan penuh semangat. Feng Hao Shen tertawa dan berkata, saya memanggang sepuluh di antaranya. Cheng Yan dan yang lainnya bahkan menangkap kembali babi hutan. Saya khawatir itu tidak cukup untuk Dumi dan Anda, jadi saya meminta mereka untuk menangkap dua lagi. Bagus sekali, sayang kamu muaks. Xiao Suai menari dan berlari keluar mencari kongkong dan miau-miau. Di meja makan, makan malam mewah telah disajikan. Semua orang duduk di kursi yang dulunya milik mereka. Dumi duduk di kursi besar, sedangkan Xiao Suai langsung duduk di atas meja sambil memegangi babi panggang dengan gembira dengan air mata berlinang. Namun, Mu Yu dan yang lainnya tidak menggerakkan sumpit mereka. Tampaknya setelah mereka kembali, semua orang menjadi tidak terlalu banyak bicara. Tidak ada yang berinisiatif untuk berbicara. Ini tidak seperti kalian. Bukankah kalian berebut makanan begitu makanan itu tersedia di meja? Feng Hao Shen bertanya. Masa lalu terasa seperti masa lalu. Semua orang sudah dewasa. Mereka kurang dewasa dan lebih dewasa. Tidak ada yang mau terburu-buru membawa sumpit. Tidak ada seorang anak pun yang tidak tahu apapun tentang dunia. Namun, Mu Yu tiba-tiba mengambil sumpitnya dan menatap Siang Nan. Siang Nan, ayo kita bekerja sama. Siang Nan sedikit terkejut. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Oke, ayo kita melawan kakak bersama-sama. Cheng Yan juga ragu-ragu sejenak. Dia sudah memegang sumpit di tangannya. Dia sepertinya ingin memberi contoh. Sumpitnya sudah bergerak menuju sepotong daging. Namun, sumpit Mu Yu mengikuti dari belakang, menjatuhkan sumpit Cheng Yan. Tian Ran juga mulai bergerak menuju sumpit Mu Yu untuk membantu Cheng Yan. Tian Ran, kamu harus membantuku. Mu Yu berkata dengan cepat. Tidak, terlalu berat bagi kalian berdua untuk bekerja sama. Tian Ran cemberut. Sumpit itu berubah menjadi hantu dan terjalin di atas meja. Semakin banyak daging di mangkuk mereka, Luo Sang dengan tenang mengambil daging dari sumpit dan memberikannya kepada Lan Ling Er. Kong Kong dan Miau-Miau berteriak, Ini tidak adil. Mereka semua merampasnya. Kami tidak punya apa-apa. Kami tidak punya apa-apa. Mu Yu memelototi Kong Kong. Dia baru saja mengambilkan mangkuk besar untuk Kong Kong, dan orang ini masih berteriak betapa tidak adilnya hal itu saat makan. Mereka menyambar, tetapi mereka secara sadar mengendalikan kekuatan spiritual mereka hingga tahap pendirian yayasan. Seolah-olah semua orang telah kembali ke awal. Tidak seorang pun akan membiarkan dirinya bertindak terlalu jauh. Setelah serangkaian pertarungan sengit, apakah itu guru, An Su, atau Kong Kong dan Miau-Miau, mangkuk semua orang terisi dengan daging. Mu Yu dan yang lainnya tidak memiliki banyak makanan di mangkuk mereka, jadi mereka semua mengambil dan memberikannya kepada orang lain. Piring mereka sudah kosong. Xiao Suai berteriak, Jangan ambil bebek panggangku. Aku akan memelototi siapapun yang mengambilnya. Dumbi menggigit kaki panggang dengan naif dan bertanya, Xiao Suai, Bolehkah aku makan puntung bebek? Kong Kong dan Miau-Miau bersorak dengan mulut penuh dendeng. Seorang Su memakan makanannya tanpa ekspresi, seolah dia sudah terbiasa dengan semua ini. Lanlinger dengan hati-hati menuangkan segelas air untuk semua orang. Feng Hao Shen tersenyum bahagia dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Kalian sudah lama bertengkar, tapi tidak banyak yang bisa kalian lakukan. Kata Lanlinger. Muyu dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Mereka tidak berebut makanan. Mereka hanya mengenang masa lalu. Orang-orang yang akrab melakukan hal-hal yang akrab, dan suasananya menjadi lebih akrab. Semua orang memakan makanan mereka sendiri. Karena pertengkaran Xiao Suai, Kong Kong dan Miau-Miau, acara makan menjadi menyenangkan dan harmonis. Bencana di tiga benua tidak layak untuk dibicarakan di meja makan. Banyak raguan di hati mereka tiba-tiba menjadi kurang penting. Yang penting orang-orang dari masa lalu masih ada, dan suasana masa lalu dipulihkan. Inilah yang diinginkan semua orang. Setelah makan, semua orang dengan sadar membersihkan mangkuk dan sumpit. Xiao Suai, Kong Kong dan Miau-Miau berkata bahwa mereka akan membantu menyiangi kebun sayur. Akhirnya mereka mencabut semua bibit yang baru ditanam. Muyu hanya bisa membantu membereskan kekacauan itu. Matahari terbenam di barat, dan sisa-sisa matahari terbenam menyinari gunung Luoshen, memberikan lapisan lingkaran cahaya kepada semua orang. Itu menyenangkan dan merdu. Semua orang tidak puas dengan rumahnya. Siang Nan dan Muyu bertanggung jawab merenovasi rumah. Dengan adanya Siang Nan, membangun rumah sepertinya mudah. Dia bisa mendapatkan batu jenis apapun. Semua rumah diperbaiki olehnya dan tampak baru. Setiap orang juga membangun rumah besar untuk Dumbi. Dumbi suka bertubuh besar, jadi Muyu membuatkannya tempat tidur dan perabotan besar agar sesuai dengan ukurannya. Tidak ada yang bertanya di mana Tuhan mereka berada akhir-akhir ini. Semua orang mencoba yang terbaik untuk menemukan sesuatu untuk dilakukan. Mereka tidak mau membiarkan diri mereka bermalas-malasan. Sejak mereka meninggalkan tempat ini 10 tahun yang lalu, semua orang telah bekerja keras untuk menjadi lebih kuat di dunia budidaya. Tidak ada seorang pun yang menganggur. Tian Ran duduk di ruang terbuka di depan rumah dan menyaksikan Muyu dan Siang Nan merenovasi rumah. Dia tidak menyebutkan apapun tentang ayah dan putrinya. Sepertinya dia sudah lama melupakannya. Feng Hao Shen berjalan mendekat dan duduk di sebelah Tian Ran. Dia memandang Tian Ran sambil tersenyum. Kupikir kamu akan membawa ibumu juga. Tian Ran membuka mulutnya dan menundukkan kepalanya. Saudara Siang Nan bilang dia baik-baik saja. Kami hanya ingin tahu apakah kamu benar-benar. Kamu tidak mau memanggilku ayah. Feng Hao Shen bertanya. Tian Ran mengertakan gigi dan menatap orang di depannya. Dia bertanya dengan lembut, bolehkah? Feng Hao Shen menepuk kepala Tian Ran dan berkata, Gadis bodoh, ada apa dengan itu? Saya ingin tahu apakah Anda akan menyalahkan saya. Tian Ran memeluk Feng Hao Shen. Air mata tiba-tiba jatuh. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya memeluknya erat, takut dia akan pergi lagi. Feng Hao Shen tidak mengatakan apapun. Dia hanya tersenyum tipis. Di malam hari, angin malam bertiup. Semua orang berkumpul di tebing Luoshen. Mereka menikmati angin sepoi-sepoi dan memandangi bintang-bintang di desa di kejauhan. Feng Hao Shen duduk di kursi geladak. Ansu duduk di kursi di sebelahnya, mengipasi dirinya dengan kipas daun ketail. Xiao Suai, Kong Kong, dan Miao Miao sedang berayun. Dumbi juga ingin bermain ayunan. Mu Yu membuatnya berdasarkan bentuk tubuh Dumbi. Siang Nan masih terbaring di atas lempengan batu sambil menatap bintang. Mu Yu duduk di dahan pohon. Tian Ran duduk di sebelah Feng Hao Shen. Cheng Yan duduk di luar tebing. Luosang dan Lan linger bersandar satu sama lain. Meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, pertanyaan-pertanyaan tersebut tampaknya tidak penting saat ini. 1159 Bintang-bintang ditemani bulan, menyinari tebing Luoshen. Angin menggoyangkan dedaunan pohon beringin tua. Seolah-olah ini bukan lagi dunia pedang, tapi sebuah peternakan yang damai. Anda punya banyak pertanyaan. Bicaralah, kata Feng Hao Shen dengan santai. Nada suaranya tenang, dan ekspresinya santai. Mu Yu dan yang lainnya saling memandang. Mereka mempunyai terlalu banyak pertanyaan, tetapi tiba-tiba mereka menyadari bahwa mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah bertahun-tahun, anak pengembara itu mempunyai banyak hal yang ingin dia katakan. Namun ketika dia melihat tuannya, dia menemukan bahwa rasa pahit di perutnya tiba-tiba hilang tanpa bekas. Mereka telah meninggalkan pegunungan Moyun dan mencari tuan mereka selama bertahun-tahun untuk menyelamatkannya. Sekarang, semua orang berkumpul kembali. Ini adalah pemandangan yang telah mereka upayakan dengan susah payah untuk dilihat. Sekarang semua orang sudah berkumpul, mereka sangat puas. Mengapa mereka harus peduli dengan apa yang disebut kebenaran? Feng Hao Shen memandangi langit berbintang yang luas dan berkata, Dalam beberapa tahun terakhir, saya pergi ke lapisan surga dan melarutkan kekuatan hidup saya. Bahkan kekuatan hidup dan aura kematian dari rumput dunia bahwa akan membutuhkan waktu untuk saya tangani. Dengan, jika aku tidak mengendalikan kekuatan hidupku dengan baik, dunia ini akan hancur. Jadi kamu belum jatuh ke tangan Bai Jie? Mu Yu bertanya. Feng Hao Shen tersenyum dan mengedipkan mata pada Mu Yu. Saya harus berterima kasih karena telah mengingatkan saya. Saya sudah lama waspada terhadapnya. Aku mengingatkanmu. Kapan? Mu Yu terkejut. Yang lain bingung. Kamu mengingatkanku terakhir kali di puncak reinkarnasi keturunan surga. Apakah kamu lupa? Feng Hao Shen tersenyum. Puncak reinkarnasi keturunan surga. Mu Yu pernah mencapai puncak reinkarnasi keturunan surga di Pulau Raja Iblis Laut melalui pagoda penyegel iblis. Ada sebuah pavilion di tengah puncak reinkarnasi keturunan surga. Mu Yu telah melihat penampilan muda tuannya di pavilion itu. Gurunya mengatakan dia adalah seseorang yang hidup di masa lalu dan menjaga pintu masuk ruang dan waktu. Dia juga membimbing Mu Yu melewati gua dan kembali ke masa lalu. Saat itu, kamu menyuruhku untuk waspada terhadap Bai Jie dari Istana Tiga Kali Lipat. Saat itu, aku berpikir, akulah yang mendirikan Istana Tiga Kali Lipat, jadi mengapa aku harus waspada? Saya tidak pernah memahami hal ini, kata Feng Hao Shen. Istana Tiga Kali Lipat dibangun oleh guru. Mu Yu dan yang lainnya saling memandang. Bagaimana kamu membangun Istana Tiga Kali Lipat? Semua orang terkejut. Bagaimana Istana Tiga Kali Lipat terbentuk? Bagaimana benda itu bisa jatuh ke tangan Bai Jie? Mereka tidak mengerti. Feng Hao Shen berkata tanpa daya, saya hanya mendirikan organisasi ini dan menjadikan tanggung jawab mereka untuk melindungi keselamatan umat manusia. Ketika umat manusia akan dihancurkan, mereka akan berdiri dan melindungi kita. Misalnya, ketika Yumon dan para ras Yao ingin memusnahkan umat manusia, Istana Tiga Kali Lipat harus melakukan sesuatu. Selain itu, Istana Tiga Kali Lipat tidak akan mengganggu para penggarap diri. Sayangnya, segalanya tidak dapat diprediksi. Bai Jie, dikendalikan oleh ras jiwa. Ansu berkata, aturan dunia ini ditetapkan oleh Master Sekte. Dunia ini ditutup, dan Istana Berunsur Tiga adalah untuk melindungi aturan ini. Di dunia lain, ras manusia adalah ras terendah. Dalam hal fisik dan umur, mereka jauh lebih rendah dari ras lain. Mereka pada dasarnya adalah budak. Oleh karena itu, Master Sekte membawa umat manusia ke dunia ini 100 ribu tahun yang lalu dan membiarkan mereka hidup di dunia ini. Mereka bisa pergi ke dunia lain karena hanya dengan begitu mereka tidak akan ditindas oleh ras lain. Semua orang terkejut. Aturan dunia ini ditetapkan oleh guru. Jadi jika mereka ingin menegakkan kembali aturan dunia ini, itu berarti mereka harus melanggar aturan guru dengan tangan mereka sendiri. Siang Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tetapi guru, Anda memiliki kekuatan untuk menutupi langit dengan satu tangan. Mengapa Anda tidak memerintah semua orang bersama-sama? Anda jelas bisa menjadi penguasa tertinggi umat manusia, bukan? Feng Hao Shen menggelengkan kepalanya sedikit. Penguasa kekaisaran. Kedengarannya bukan itu yang saya inginkan. Seseorang dengan sifat damai tidak akan mau menguasai dunia. Kultivasi adalah tentang mengembangkan kondisi pikiran seseorang dan menjadi orang yang diinginkan. Feng Hao Shen tidak pernah berpikir untuk menguasai seluruh tiga surga. Itu tidak sejalan dengan temperamennya. Saya lebih suka membiarkan umat manusia berkembang sendiri. Meskipun umat manusia adalah yang terlemah di antara ratusan ras, mereka memiliki potensi terbesar. Oleh karena itu, saya ingin mereka membuat aturan sendiri, dan saya tidak ingin ikut campur. Bersama mereka sepanjang waktu, jika seluruh dunia dikuasai oleh ilmu pedangku, betapa membosankannya hal itu. Mereka harus memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu sendiri dan menciptakan kemampuan yang lebih menarik, entah itu ilmu pedang atau mantra sihir. Serangkaian keterampilan yang penuh warna dan mempesona adalah dunia kultivasi yang sebenarnya. Feng Hao Shen berkata perlahan. Semua orang terdiam. Tuan mereka memiliki hati yang riang, tetapi dia juga memiliki hati untuk peduli terhadap dunia, yang membuat mereka merasa rendah diri. Tak satupun dari mereka mampu melakukan hal itu. Bahkan Mu Yu, yang ingin menjalani kehidupan tanpa beban, tidak ingin melindungi dunia ketika umat manusia saling membunuh. Namun guru mereka berbeda. Gurunya melihat lebih jauh dari mereka. Mu Yu memikirkan masalah di Pulau Iblis dan terus bertanya, Tetapi guru, Anda mengatakan bahwa Anda hidup di masa lalu, dan orang-orang di masa lalu tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi, bagaimana Anda tahu itu? Saya berada di puncak reinkarnasi kelahiran surgawi. Feng Hao Shen mengelus janggut putihnya dan memandangi bintang-bintang yang bersinar di langit. Dia menghela nafas. Akan selalu ada seseorang yang melampaui hukum waktu dan tidak dibatasi oleh hukum waktu. Mungkin sayalah orang itu. Mu Yu tercengang. Jadi kamu ingat kata-kataku waktu itu? Lalu kenapa kamu tidak membunuh Bai Jie dari awal? Dengan begitu, umat manusia tidak harus menghadapi musibah ini. Kau memberitahuku nama Bai Jie, tapi Bai Jie awalnya adalah manusia. Dia hanya dikendalikan oleh ras jiwa. Bahkan jika aku membunuhnya dan menggantikannya dengan seseorang bernama Li Gowdan untuk memimpin istana tiga kali lipat, Li Gowdan mungkin juga dikendalikan oleh penjaga surgawi. Kalau begitu, musuhmu dalam bencana ini adalah Li Gowdan, kan? Feng Hao Shen berkata sambil tersenyum. Semuanya tertawa. Kata-kata guru mereka mudah dimengerti. Yang penting bukanlah siapa penguasa istana tiga kali lipat, tapi siapa yang akan dikontrol oleh penjaga surgawi. Saat itu, saya tidak begitu yakin bagaimana penjaga surga bisa datang ke dunia ini. Saya mempertimbangkan untuk menyegel dunia ini untuk menjegah masalah di masa depan, jadi saya hanya bisa memikirkan jangka panjang dan membiarkan masalah ini terjadi sehingga saya bisa sepenuhnya melindungi dunia ini. Yang terpenting, aku harus melindungimu. Feng Hao Shen memandang Mu Yu dengan ramah. Lindungi aku. Mu Yu bingung. Tuannya membiarkan ini terjadi hanya untuk melindunginya. Feng Hao Shen menghela nafas. Waktu adalah hukum yang sangat aneh. Saya tidak terpengaruh olehnya, tetapi kekuatan Anda tidak cukup, jadi Anda akan dibatasi olehnya. Kadang-kadang, saya pergi ke masa depan untuk melihat dunia ini melalui puncak reinkarnasi kelahiran surgawi. Masa depan beragam. Seringkali, pohon atau kupu-kupu mati secara misterius, membawa masa depan ke arah yang berbeda. Saya tahu peringatan yang Anda berikan kepada saya di masa depan, tetapi saya khawatir jika saya tidak sengaja mengubah sesuatu, Anda mungkin mati. Saya menerima seorang murid, tetapi dia menderita karena saya. Bukankah itu tidak adil baginya? Mu Yu membuka mulutnya dan merasa tersentuh. Tuannya tidak ingin mengandalkan metodenya sendiri untuk mengubah masa depan, tetapi hanya untuk mencegahnya mendapat masalah. Dumbi bertanya dengan naif, mengapa masa depan berubah ketika kupu-kupu itu mati. Siauswai menyela, bodoh sekali. Izinkan saya memberi Anda sebuah contoh. Misalnya, sekelompok orang pergi berburu di lembah dan sayangnya memasuki wilayah binatang iblis yang ganas. Namun, binatang iblis ini meninggalkan wilayahnya dua jam lalu untuk menangkap kupu-kupu. Oleh karena itu, para pemburu ini aman. Bodoh, kamu tidak sengaja membunuh kupu-kupu itu dua jam yang lalu. Jika kupu-kupu tidak terbang ke arah binatang itu, maka binatang itu tidak akan meninggalkan wilayahnya. Pada saat itu, para pemburu akan menyerbu masuk, dan binatang itu akan memakan para pemburu. Salah satu pemburu adalah leluhur Muyu. Setelah delapan belas generasi, Muyu akan melahirkan Muyu kecil. Namun, karena Dumbi membunuh kupu-kupu itu, delapan belas generasi nenek moyang Muyu mati. Jika mereka tidak bisa melahirkan sedikit Muyu, tidak akan ada Muyu kecil, dan masa depan akan berubah. Apakah kamu mengerti? Contoh yang diberikan Siauswai sangat kasar, tetapi mudah dimengerti. Jika Anda melihat apa yang akan terjadi di masa depan, kewaspadaan apapun saat ini dapat mengubah masa depan secara tidak sengaja. Siauswai, apakah kamu ingin mati? Tidak bisakah Anda menggunakan Dumbi sebagai contoh? Muyu ingin mencekik Siauswai, banjingan ini. Setiap kali dia memberi contoh, dia tidak akan bisa melahirkan. Terakhir kali, saat dia menjelaskan kepada Longteng mengapa masa lalu tidak bisa diubah dalam reinkarnasi ruang waktu, dia juga menggunakan Dumbi sebagai contoh. Siauswai bergumam, bukankah kamu yang menjadi sasaran perlindungan? Dumbi tiba-tiba mengerti dan menatap Muyu dengan penuh simpati. Ah Muyu, kalau begitu aku tidak akan menangkap kupu-kupu di masa depan. Kalau tidak, tidak baik jika aku memakan nenek moyangmu. Saya ingin melindungi hewan kecil, dan melindungi delapan belas generasi nenek moyang ah Muyu. Mengapa kata-kata Dumbi terdengar seperti sedang memarahi orang? Muyu merasakan sakit kepala. Dia sama sekali tidak bisa marah pada Dumbi, karena dengan kecerdasan Dumbi, dia tidak bisa mengerti apa yang dibicarakan Siauswai. Itu hanya menggunakan pikiran sederhananya untuk mengambil sesuatu di luar konteks. Yang lain tidak bisa menahan tawa. Mereka terhibur dengan kejujuran Dumbi. Muyu berkata lagi, tetapi jika kamu membiarkanku hidup seperti ini, itu tidak adil bagi semua manusia di tiga benua, bukan? Jika Anda mengorbankan saya, mungkin tidak banyak orang di tiga benua yang akan mati. Dibandingkan dengan semua manusia di tiga benua, kehidupan Muyu seharusnya tidak penting. Feng Hao Shen tersenyum dan berkata, saya tidak dapat mengganggu garis waktu. Anda bertemu saya di puncak reinkarnasi evolusi langit, jadi keberadaan Anda adalah perkembangan waktu yang normal. Anda harus hidup sebagai orang yang pertama kali muncul. Itu benar sesuatu yang harus dikerjakan. Jika saya mengorbankan Anda, segalanya mungkin tidak akan berkembang ke arah yang lebih baik. Ini mungkin lebih buruk. Ini tidak pasti. Tidak ada yang bisa mengendalikan masa depan, termasuk saya. Saya bisa melampaui aksioma surgawi, tapi saya tidak bisa mengendalikan masa depan. Ada terlalu banyak kemungkinan di masa depan. Sebuah tindakan kecil dapat membawa perubahan besar di masa depan. Saya tidak bisa berjudi. 1160. Feng Hao Shen mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengambil sehelai daun. Dia membuangnya. Daun itu melayang mengikuti angin dan melayang keluar dari tebing Luo Shen. Itu melayang di malam yang gelap dan menghilang. Dia berkata, bahkan jika saya memungut daun ini, itu akan mengubah masa depan. Jika daun ini mengapung di atas kepala iblis dan mengganggu tidurnya, ia mungkin akan mengamuk dan menyerang iblis lain. Ketika iblis lain melarikan diri, mereka akan menghancurkannya. Banyak ramuan alkimia yang berharga. Ini akan menyebabkan serangkaian masalah. Ini mengubah masa depan. Keputusan atau tindakan apapun yang kita ambil di menit-menit terakhir akan menyebabkan perubahan berbeda di masa depan berubah di bawah pengaruh daun ini, jadi aku tidak bisa mengendalikan masa depan. Dumbi berkata dengan naif, apakah itu berarti aku tidak bisa bermain-main dengan daun itu lagi di masa depan? Xiao Suai tertawa, benar, bodoh, kamu harus berhati-hati di masa depan. Kamu bahkan tidak boleh menginjak semut. Oke, aku hanya akan menyodok sarang lebah di masa depan. Dumbi tampak patuh. Feng Hao Shen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memandang Muyu dan melanjutkan, jadi aku lebih suka melindungimu dan membiarkan dunia putih masuk. Setelah memastikan kamu bisa bertahan, aku akan menyelidiki bagaimana klan jiwa melewati blokadeku. Sebelumnya, saya melakukan beberapa hal untuk memastikan bahwa saya tidak akan mengganggu Anda tetapi akan memberi Anda jalan keluar. Misalnya, saya membiarkan Dumbi membawa Wen Xinlet ke Medan Perang Kuno dahulu kala untuk menunggu Anda. Saya pikir Anda pada akhirnya akan sampai di sana karena Anda memiliki Xiao Suai yang menemani Anda. Dumbi dan Xiao Suai akan berjalan bersama. Ya, Tuhan meminta Dumbi menunggumu, ahmu. Dumbi melakukan kesalahan pada saat itu, jadi guru membiarkan Dumbi memperbaikinya. Dumbi menggaruk kepalanya. Feng Hao Shen membiarkan Dumbi menunggu seseorang bernama Muyu, tetapi setelah bertahun-tahun, Dumbi yang konyol itu mengingatnya sebagai Muyu. Berapa tahun Dumbi menunggu? Tian Ran bertanya. Dumbi tidak menunggu Muyu dulu, tapi Tian Ran dulu. Berkat Dumbi, Tian Ran baik-baik saja. Dumbi mulai menghitung dengan jarinya. Dumbi menunggu selama satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun. 3.921 tahun. Dumbi menghancurkan lapisan surga. Itulah hukumannya. Saat itu, saya tidak bisa memikirkan cara untuk menenangkannya. Jika dia datang ke surga ketiga, saya khawatir tidak ada yang bisa mengendalikannya. Meskipun dia baik hati, dia tidak tahu banyak tentang dunia. Otaknya agak lambat, dan kesalahan yang tidak disengaja dapat mengakibatkan bencana. Tapi sekarang kalian ada di sini, itu tidak masalah. Awasi saja dia, kata Feng Hao Shen. Dibandingkan dengan ribuan tahun kehidupan ras alien, umur satu atau dua ratus tahun manusia sungguh tidak berarti. Dumbi juga merupakan ras yang berada di ambang kepunahan. Itu adalah anggota terakhir dari makhluk raksasa. Ia memiliki umur yang hampir tidak terbatas dan kekuatan yang kuat. Ini juga merupakan ciri khusus ras Dumbi. Tapi kamu membuat Dumbi menungguku. Bukankah itu sama saja dengan mengganggu masa depan? Muyu bertanya lagi. Aku bilang masa depan tidak bisa diganggu hanya antara saat aku melihat masa depanmu di masa lalu dan saat kamu pergi ke Pulau Iblis untuk melihat masa laluku. Aku harus memastikan kamu bisa datang ke sana. Pulau Iblis untuk menemuiku. Dengan begitu, garis waktunya akan normal. Jika tidak, jika aku mengganggu sesuatu, kemungkinan besar kamu tidak akan bisa datang ke Pulau Iblis puncak reinkarnasi hanya akan menjadi kenanganku, dan bukan orang-orang dan benda-benda yang ada di Timelin sebenarnya. Medan Perang Kuno dan Surga Ketiga adalah dunia yang tersegel. Apa yang terjadi di sana tidak akan berpengaruh di sini. Bahkan Dumbi tidak tahu bagaimana cara pergi dari sana. Setelah Anda meninggalkan Pulau Iblis, saya secara alami akan mulai ikut campur dalam apa yang terjadi. Saya ingin lapisan ketiga surga ada dengan baik, jadi saya perlu membimbing Anda. Saat itu, Bai Jie juga masuk, jadi saya ingin mencari penjaga yang lebih baik untuk lapisan ketiga surga dan tidak membiarkannya diambil alih oleh pihak luar, jadi saya harus membuat beberapa persiapan untuk mengganggu masalah ini. Feng Hao Shen menjelaskan dengan sangat sabar. Setelah jeda, Feng Hao Shen tersenyum dan berkata, terkadang saya merasa cukup pintar dan bisa memikirkan banyak kemungkinan. Bencana ini mungkin bisa saya hentikan, tapi mungkin tidak bisa saya hentikan. Hal ini terutama terkait dengan kultivasi saya. Jika Anda tidak menemukan rumput dunia bawah, saya mungkin tidak dapat hidup dalam bentuk ini. Masa depan tidak pasti. Jika saya ikut campur sesuka hati, segalanya mungkin menjadi lebih baik, atau mungkin menjadi lebih buruk. Saya harus tahu bagaimana penegak surga masuk. Hanya dengan begitu saya dapat menutup rute pelarian mereka. Jika umat manusia ingin hidup di tempat yang aman tanpa ras alien, mereka harus menjadikan surga ketiga menjadi benteng yang sempurna. Namun, surga ketiga adalah tempat yang sangat besar. Jika dia ingin menyegelnya sepenuhnya, bahkan Feng Hao Shen tidak dapat melakukannya dengan sempurna. Kecelakaan pasti akan terjadi. Misalnya, Akatsuki melepaskan diri dari segel karena hilangnya penjara pengurungan abadi di pegunungan Moyun, menyebabkan munculnya lubang di celah langit dan bumi. Feng Hao Shen melindungi dunia ini selama seratus ribu tahun. Dia menggunakan kekuatan hidupnya untuk melindungi dunia ini. Selama seratus ribu tahun, ras alien tidak dapat menghancurkan ras manusia surga ketiga. Hanya ketika budidayanya habis, penegak surga berani mengirim orang untuk merencanakan masalah ini. Jika bukan karena Feng Hao Shen, surga ketiga mungkin akan berakhir seperti surga kedua, menjadi tempat yang sunyi. Tian Ran memberi Feng Hao Shen secangkir teh. Feng Hao Shen menyesapnya. Aroma tehnya masih melekat, dan sisa rasanya tetap ada. Tidaklah cukup bagiku untuk melindungi dunia ini sendirian. Umat manusia harus melalui bencana. Hanya melalui bencana mereka dapat terlahir kembali. Beberapa bencana ditakdirkan untuk tidak dapat dihindari. Namun, bencana bagaikan secangkir teh ini manis setelah pahit. Hanya setelah mengalaminya mereka akan memahami kekurangan ras mereka. Jika tidak, mereka hanya akan tahu cara membunuh satu sama lain demi keuntungan mereka sendiri jadilah seperti katak di dasar sumur, tanpa rasa krisis rasial. Mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari ras alien. Hari ini, seluruh surga ketiga bersorak atas kelahiran kembali mereka. Karena diagram perubahan matahari Sumeru, semua orang mengetahui kebenaran masalah ini. Semua orang tahu betapa kejamnya ras alien. Mereka juga tahu bahwa kehidupan mereka saat ini tidak mudah didapat. Mereka juga tahu siapa yang melindungi dunia ini. Namun, waktu selalu berlalu. Apa yang terjadi hari ini hanya akan menjadi legenda ribuan tahun kemudian. Legenda selalu terasa tidak nyata. Mungkin kesalahan yang sama akan terulang kembali pada umat manusia. Beberapa orang akan memilih untuk kehilangan ingatannya lagi. Mereka tidak akan berterima kasih dan menyerang dewa sejati yang telah melindungi mereka. Saat ini, hanya musibah yang bisa membuat mereka mengingat kesalahan yang telah mereka lakukan hari ini. Bencana selalu menjadi cara yang efektif bagi orang untuk bertumbuh. Oleh karena itu, ada beberapa bencana yang harus dialami umat manusia. Sekarang, sepertinya keputusanku benar. Saya tidak hanya menemukan pelindung, saya juga menemukan beberapa. Feng Hao Shen memandang murid-muridnya. Bagaimana Anda ingin memperlakukan umat manusia, saya tidak ingin ikut campur. Anda juga anggota umat manusia. Yang ingin Anda lakukan juga merupakan kemungkinan bagi perkembangan umat manusia. Namun, saya tetap berharap umat manusia dapat bertahan hidup dengan caranya sendiri. Bagaimanapun juga, Anda sudah berdiri di puncak dunia ini. Anda tahu lebih banyak dari orang lain. Semakin banyak Anda tahu, semakin besar tanggung jawabnya. Luo Sang, Siang Nan, dan Mu Yu semuanya menghela nafas. Ketika mereka mengetahui bahwa Tuhan mereka telah menggunakan nyawanya sendiri untuk melindungi umat manusia, mereka tidak lagi memiliki rencana untuk mengendalikan umat manusia. Ini karena semua orang di surga ketiga berhubungan dengan Tuhan mereka. Lalu keberadaan macam apa penjaga surga itu? Mu Yu bertanya. Eksistensi seperti apa penegas surga itu? Ini adalah pertanyaan yang ada di hati setiap orang. Bahkan Bai Jie pun mematuhinya. Seorang ahli yang menguasai begitu banyak ras asing, mengapa dia memiliki dendam terhadap manusia dari surga ketiga? Feng Hao Shen berkata, umat manusia sangat lemah, tetapi mereka memiliki banyak potensi. Mereka juga memiliki beragam emosi yang tidak dimiliki ras lain. Penjaga surga menemukan bahwa emosi umat manusia dapat menjadi sumber kekuatan untuk ras alien lainnya. Baik itu rasa sakit, kegembiraan, kesedihan, atau keputusasaan. Emosi umat manusia adalah yang paling melimpah, termasuk tubuh dan jiwa. Semuanya adalah bahan budidaya yang sangat baik, rambut, tulang, dan daging untuk dijadikan pil budidaya. Ras alien ingin melakukan hal yang sama kepada kita manusia. Penjaga surga adalah raja dari ras lain. Dia percaya bahwa dia adalah surga, jadi dia menyebut dirinya penjaga surga. Kata-kata Feng Hao Shen menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Ternyata di hadapan ras alien, manusia bagaikan binatang iblis di hadapan manusia. Tak heran jika ras alien jelek itu kerap menyebut manusia sebagai ras rendahan dan hina. Berpikir tentang bagaimana mereka dengan santai membantai binatang iblis untuk inti, tulang, dan hati mereka. Manusia yang membudidayakan diri memperlakukan binatang iblis sebagai ras rendahan. Dan di mata ras alien, tidak ada perbedaan antara ras manusia dan binatang iblis. Umat manusia hanya lemah secara fisik. Sekali mereka berkultivasi, mereka sama sekali tidak kalah dengan ras alien. Pada level yang sama, kekuatan ras manusia tidak kalah dengan ras alien. Di dunia lain, perkembangan manusia ras dibatasi. Penjaga surga tidak mengizinkan umat manusia untuk membudidayakan dan memperlakukan mereka seperti ternak. Oleh karena itu, saya telah lama membawa umat manusia ke surga ketiga dan membiarkan mereka menetap di sini, jauh dari invasi ras alien. Saya juga menggunakan formasi untuk menutup dunia ini. Jika basis budidaya mereka belum mencapai tahap kenaikan besar, mereka tidak akan bisa pergi dari sini. Mata Feng Hao Shen menunjukkan sedikit kesedihan dan desahan. Umat manusia lemah. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk mencapai surga, itu tidak ada gunanya. Dia sendiri tidak bisa menjamin kelangsungan hidup seluruh umat manusia di bawah penindasan ras alien. Ini karena dia tidak bisa mengawasi semuanya. Selama umat manusia sendirian dan bertemu dengan ras alien yang kuat itu, mereka akan dibunuh. Hanya dengan membawa umat manusia ke dunia tertutup ini dan mengisolasi mereka, barulah ia dapat memastikan kelangsungan umat manusia. Suai kecil melompat ke pelukan Feng Hao Shen dan menarik janggut Feng Hao Shen. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, orang tua berjanggut putih, kamu tidak bisa mengalahkan penjaga surga. Semua orang juga penasaran, bagaimana mungkin bayangan pedang Chen Feng, yang memiliki sembilan pedang surgawi, tidak mampu mengalahkan penjaga surga. Terima kasih telah menonton!